Dapat dimengerti jika pihak yang lemah ingin bekerja sama, namun pihak yang kuat tidak akan pernah mau sejajar dengan yang lemah. Setidaknya, Li Qingshan tidak ingin sejajar dengan yang lemah. Hatinya yang kesepian dan sombong tidak membutuhkan terlalu banyak, kehangatan, dari orang asing. N kecil saja sudah cukup untuk keluarganya. Ekspresi para penggara-pengembara semuanya berubah. Baru saja, kultifator wanita yang ingin berbagi tubuhnya mengutuk dengan suara rendah, egois. Semua kultifator pengembara mengikuti, egois, egois, egois. Gelombang suara melonjak seperti air pasang, mengelilingi Li Qingshan. Dalam kobaran api, bayangan di dinding berputar seperti roh jahat yang hendak menerkam manusia. Li Qingshan mengambil batang besi dan menyodok apinya. Dia bertanya, apakah kamu menambahkan sesuatu ke dalam api? Pendeta Kiyu sedikit terkejut, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Li Qingshan berkata, suaramu juga sangat unik. Mengingatkanku pada beberapa hal lama. Bangunan-bangunan di kota Jiaping, nyanyian, tarian, dan dupa. Setelah pengalaman itu, jika dia terjatuh untuk kedua kalinya, dia akan menjadi idiot. Pendeta Kiyu menundukkan kepalanya. Bergabunglah dengan masyarakat pencari kebenaran kami, dan saya dapat menjadikan Anda wakil presiden. Dua praktisi kilapisan ke-6 ingin mengatakan sesuatu, tetapi Pendeta Kiyu menghentikan mereka dengan melihat. Oh, Li Qingshan tersenyum. Saya boleh bergabung, tapi saya ingin bertanya, selama upacara pengumpulan ramuan di tiga gunung, apakah Anda juga akan pergi ke bawah tanah? Pendeta Kiyu tersenyum. Aku sudah terlalu tua, olah suci. Han Siong berkata, presiden adalah ayah kami, harapan dunia kultifasi. Bagaimana dia bisa pergi ke tempat berbahaya seperti ini? Kami akan menemukan ramuan roh dan membawanya kembali untuk dibagikan. Dia awalnya adalah orang yang cerdas dan cakep, tetapi saat ini, ada semacam fanatisme di matanya. Apa yang dia katakan disambut dengan persetujuan? Hati Li Qingshan seperti cermin. Yang terkuat tidak bersembunyi, tetapi menunggu yang lemah mengambil risiko untuk mengumpulkan tumbuhan dan membawanya kembali ke yang kuat. Bagaimana hubungan antara ayah dan anak ini? Itu jelas merupakan hubungan antara tuan dan budak. Pendeta Kiyu menggunakan lembaga pencari kebenaran untuk memperbudak semua penggarap nakal di sini. Yang lebih mengerikan lagi adalah para penggarap nakal ini bersedia melakukannya. Mereka seperti orang-orang percaya fanatik yang telah dicuci otak sepenuhnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Di bawah tatapan praktisi Ki, Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda dan saya tidak berada di jalur yang sama. Pendeta Kiyu berkata dengan nada sinis, orang egois tidak punya hak untuk hidup di dunia ini. Niat membunuh itu memadat hingga hampir terlihat nyata. Nyala api meredup sedikit demi sedikit dan akhirnya padam. Di antara 20 praktisi Ki, ada yang kuat dan lemah. Namun, seperti yang mereka katakan, mereka adalah saudara kandung. Energi sejati mereka saling terkait, semuanya berkumpul di tubuh ayah mereka, Dao Iskyu. Energi sejati Dao Iskyu terus menanjak, dengan mudah menembus tingkat ke-8 hingga ke-9, lalu ke-10. Energi sejati yang menakutkan melampaui pemahaman Li Qingshan tentang praktisi Ki, dan energi itu menimpannya seperti tsunami. Gereja suci. Ini sepertinya semacam teknik serangan gabungan yang mistis. Pantas saja mereka berani menindas Li Qingshan meskipun mereka tahu bahwa dia bisa mengalahkan praktisi Ki tingkat 6 dalam satu gerakan. Li Qingshan merasa seperti gubuk jerami di tepi pantai yang akan hancur akibat tsunami. Dia mengusap keningnya. Apakah ini yang dirasakannya? Pendeta Kiyu berkata, Lihat betapa kuatnya aku. Jika kamu terus keras kepala dan menolak melepaskan keegoisanmu, hanya kematian yang menantimu. Buka hatimu dan bergabunglah dengan kami. Menjadi satu dengan keluarga besar, dan kamu akan menerima perlindungan keluarga besar. Saat dia mengatakan ini, 20 pembudidaya nakal juga berbicara serempak. Suara gemuruh mereka terdengar di gubuk kecil itu, seolah ingin menumpas semua pembangkang. Dinding gubuk itu dipenuhi tanda dan semacam formasi. Itu seperti benteng besi. Li Qingshan merasa seperti terjebak di dalam sangkar bersama monster. Li Qingshan menopang dirinya dan berlutut dengan satu kaki. Dia memegang air yang ditelan paus di tangannya dan menggelengkan kepalanya. Apakah itu semuanya? Membunuh. Pendeta Kiyu meraung. Praktisiki menerkam ke depan seolah-olah mereka sudah gila. Mantra, jimat roh, peralatan roh, dan segala jenis lampu warna-warni bergegas menuju Li Qingshan. Bum-bum-bum-bum. Percikan dan kilat menyambar ke mana-mana. Arus udara yang deras meniupkan abu yang sudah padam ke udara. Pada saat debu telah menyebar, bola es telah terbentuk di tempat Li Qingshan berada. Li Qingshan meringkuk, bersembunyi di dalam bola. Dia benar-benar tidak terluka. Tri Es Kiyu mengangkat tangannya, dan Truki yang melonjak mengembun menjadi tangan besar yang meraih bola kristal es. Retak, retak. Bola kristal es itu tertutup retakan. Bahkan es dalam yang dibentuk oleh air kondensat es tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari lebih dari 20 praktisiki. Bola kristal es pecah, dan tangan Truki meraih Li Qingshan dan menekannya ke tanah. Li Qingshan memuntahkan setegup darah dan bertanya, kamu tidak berencana melepaskanku sejak awal, kan? Awalnya, aku ingin mengendalikanmu sehingga aku bisa menggunakan kekuatanmu saat mengambil barang-barangmu. Aku tidak pernah berpikir kamu akan menjadi begitu tidak peka. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan sekarang? Pendeta Kiyu berjalan mendekat dan melihat ke arah Li Qingshan yang tidak bisa bergerak. Dia berpuas diri seperti seorang pemenang. Li Qingshan berkata dengan acuh tak acuh, hanya itu yang kamu punya. Pendeta Kiyu berkata dengan marah, matilah. Di hutan salju di samping lembah, N kecil berjongkok dengan sedih dan menggunakan dahan untuk menggambar di atas salju. Karena dia tidak memiliki keranjang bambu, Li Qingshan menyuruhnya menunggu di sini. Namun, sejak Li Qingshan memasuki rumah kecil itu, semua suara dan aura telah terputus. Hal ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Tiba-tiba, perasaan tidak nyaman ini semakin kuat tanpa alasan sama sekali. N kecil tiba-tiba berdiri dan menatap rumah kecil di kejauhan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia hendak berjalan menuju rumah kecil itu. Namun, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan mundur. Dia dengan tajam mengamati sekelilingnya, dan dua tas bi jatuh dari lengan bajunya yang lebar. Mereka berguling dan berubah menjadi dua tengkorak kecil. Yang satu terbang ke langit, dan yang lainnya terbang mendekati tanah. Cahaya api berkedip-kedip di matanya, dan pandangannya langsung menjadi sangat lebar. Dia bisa melihat seluruh lembah, dan dia bisa melihat setiap halai rumput dan pohon di tanah dengan sangat detail. Keindahan luar biasa dan tulang putih, melihat menembus ilusi. Dia segera melihat selusin praktisiki diam-diam mendekat dari segala arah. Mereka semua menggunakan seni penyembunyian tingkat tinggi, dan sosok mereka hampir transparan. Di dunia salju putih ini, bahkan mereka yang memiliki penglihatan sangat baik pun akan kesulitan menemukan jejak mereka. Namun, N kecil dapat melihatnya dengan sangat jelas dengan kemampuan ilahinya. Dia tidak bisa menahan panik, tapi dia tidak tahu bagaimana cara memberi tahu Li Qingshan. Ekspresi sombong di wajah pendeta Kiyu membeku. Dia menatap tak percaya pada luka mengerikan di dadanya. Li Qingshan masih terbaring di sana, menatapnya dengan dingin. Di samping tangan Li Qingshan ada kaligrafi pedang kursif yang terbentang. Saat Daois Kiyu bergerak, pedang ki yang bersilangan memotong zen ki pelindungnya seperti pisau yang memotong mentega. Pendeta Kiyu berkata dengan tidak percaya, ini, ini artefak roh tingkat tertinggi. Bagaimana seorang praktisi ki kecil bisa memiliki harta karun sebesar itu? 232. Daois Kiyu jatuh ke tanah, darah segar mengalir dari tubuhnya. Matanya terbuka lebar, dan dia meninggal dengan penyesalan abadi. Para penggarap pengembara di sekitarnya semuanya tercengang. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Ini memang teknik yang menakutkan, tapi mengurung diri di ruangan kecil ini adalah kesalahan terbesar mereka. Jika dia menggunakan sedikit ki sejati ini untuk merapal mantra dari jauh, bahkan Li Qingshan pun akan menganggapnya sangat merepotkan. Tapi pada jarak sedekat itu, tidak mungkin dia bisa menghindari pedang ki menakutkan yang dilepaskan oleh kaligrafi pedang kursif. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk merapal mantra. Dan Daois Kiyu masih menjadi praktisi ki lapisan ke-7, bukan praktisi ki lapisan ke-10. Kecepatan reaksinya masih sedikit kalah dengan pria bertopeng hitam tadi. Dan bagaimana ki sejati pelindungnya yang tidak dimurnikan bisa menghalangi pedang ki? Presiden, Han Siong meraung dan menerkam Li Qingshan. Bila es itu menusuk tubuh Han Siong, dan bilahnya menembus punggungnya. Mata Han Siong memerah, dan dia terus menyerang ke depan dengan liar, ingin meraih bahu Li Qingshan. Namun di bawah tatapan dingin Li Qingshan, tubuhnya dengan cepat membeku menjadi patung es. Wajahnya pucat, dan dia tampak seram seperti hantu. Li Qingshan memutar gagang pedangnya, dan patung es itu pecah, berceceran di tanah. Mayat Han Siong yang terpotong-potong menutupi seluruh ruangan kecil. Bila es itu tiba-tiba menghilang, dan muncul kembali di belakang Li Qingshan. Itu memotong kepala seorang kultifator pengembara yang memegang pedang panjang dan hendak menikam Li Qingshan. Pada saat ini, peluit tajam terdengar di udara. Setelah kematian Dao Is Kiyu, semua penggara pengembara menjadi sangat marah. Mereka tidak lagi takut mati. Li Qingshan adalah pembunuh ayah mereka. Lusinan tangan terulur, dan puluhan mata melotot marah. Ruangan kecil itu tampak berputar, dan Li Qingshan berdiri di tengah, merasa sedikit pusing. Apakah seperti ini rasanya? Bahkan sebelum dia sempat berpikir, bila es itu menari-nari dalam warna biru dan putih yang kabur. Tujuh tangan terlempar dan empat kaki dipotong. Seorang pria muda diiris menjadi dua. Baru saja, kultifator nakal yang ingin berbagi tubuhnya diiris menjadi dua di bagian pinggang. Untungnya, mereka tidak merasakan sakit apapun. Rasa dingin menembus jauh ke dalam tubuh mereka dan membekukan seluruh mayat mereka. Mereka jatuh ke tanah dan hancur. Kedengarannya seperti seseorang melemparkan banyak barang pecah belah ke tanah. Dari hidup sampai mati, hanya butuh sekejap. Saat dia mendarat, dia berubah menjadi debu es. Sebuah pedang terbang menembus jaring pedang dan langsung menuju ke pelipis Li Qingshan. Tanpa menoleh, Li Qingshan mengangkat tangannya dan mencubit pedang terbang itu. Pedang terbang itu bergetar seperti ular kecil, tapi tidak bisa melepaskan diri. Li Qingshan memiringkan kepalanya dan menatap mata praktisi ki lapisan ke-6. Dengan lambayan tangannya, pedang terbang itu melesat tak terkendali dan tertanam jauh di dalam pintu kayu, ekor pedangnya bergetar tanpa henti. Praktisi ki lapisan ke-6 lainnya tergeletak di tanah dengan panik. Baru saja, dia ingin mengaktifkan formasi dan melarikan diri. Jika bukan karena reaksi cepatnya, dia pasti sudah tertusuk kepalanya. Keduanya adalah anggota inti dari masyarakat pencari kebenaran. Mungkin karena mereka cukup kuat sehingga tidak bisa dikendalikan. Mereka tidak segila kultifator nakal pada umumnya. Begitu pendeta kiyu meninggal, mereka bergegas maju tanpa peduli. Yang satu ingin menyelinap menyerang, yang lain ingin melarikan diri. Tangan kiri Li Qingshan juga memegang gagang pedangnya. Sekarang dia memegangnya dengan kedua tangan, ujung bilahnya mengarah ke belakang saat dia sedikit berjongkok. Sosok Li Qingshan menghilang. Angin dingin menyapu debu es seperti naga es yang marah, menyerbu ke arah praktisi ki lapisan ke-6 yang ingin menyelinap menyerang. Semua pembudidaya nakal yang menghalangi jalur naga es dihancurkan dan diubah menjadi bagian dari debu es. Praktisi ki lapisan ke-6 terkejut. Dia bereaksi dengan cepat dan mengeluarkan jimat api merah bermutu tinggi untuk mengaktifkannya. Dia berteriak, matilah. Praktisi ki lapisan ke-6 di pintu berteriak, tidak. Jimat api merah itu telah menyemburkan api yang menyerupai nafas naga api. Naga es dan naga api bertabrakan. Ledakan. Sebuah ledakan keras mengguncang seluruh lembah. Ola suci. Atap gubuk terpencil di lembah terangkat beberapa kaki akibat gelombang kejut dan hancur berkeping-keping di udara. Kepulan asap putih mengepul dari gubuk. Karena susunannya, gubuk tersebut masih mempertahankan struktur aslinya, namun hangus hitam di mana-mana. Selusin sosok yang diam-diam berkumpul di sekitar buru-buru berjongkok dan memandangi rumah kecil tidak jauh dari sana dengan kaget, tidak tahu apa yang telah terjadi. N kecil menghela nafas lega. Dia sudah merasakan aura Li Qingshan. Bilah air yang ditelan paus di tangan Li Qingshan telah berubah menjadi bentuk yang aneh. Ujung bilahnya memanjang ke segala arah, membentuk bola es besar yang menutupi Li Qingshan. Meski sangat tipis, itu cukup untuk memblokir ledakan jimat api merah. Tepi bilah yang panjang dan sempit telah menyematkan praktisi kilapisan ke-6 ke dinding yang hangus. Bilah air yang ditelan paus ini sangat berguna baginya. Dengan kemampuannya bereaksi dalam pertempuran, dia mampu memanfaatkan sepenuhnya transformasi pedangnya. Namun, karena dia hanya berada di lapisan ke-4 pemurnian Ki, dia masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan senjata spiritual tingkat tinggi ini. Jika bukan karena fakta bahwa dia mengolah Ki sejati air Gui dan Ki aslinya sangat murni, dia tidak akan mampu menampilkan kekuatan seperti itu. Li Qingshan mencabut pedangnya, dan praktisi Ki meluncur turun dari dinding dan mendarat di tanah dengan keras. Li Qingshan berbalik. Satu-satunya orang yang masih hidup yang tersisa di ruangan itu adalah praktisi Ki lapisan ke-6 di pintu, tetapi dia juga terluka parah. Pintu kayu yang ingin dia buka telah terbuka, dan formasinya telah hilang sepenuhnya. Dia merangkak keluar dengan susah payah. Para penggara-pengembara lainnya semuanya telah berubah menjadi mayat hangus dalam ledakan tersebut. Itu seperti bagaimana menggunakan jimat pemanggil petir dalam badai petir akan memiliki efek yang sangat kuat. Gubuk kecil yang ditutup dengan formasi benar-benar membatasi kekuatan Scarlet Fire Talisman ke ruang sempit, terus-menerus mengembun dan mengompresinya. Bahkan praktisi Ki lapisan ke-6 akan terluka parah jika mereka tidak memiliki artefak spiritual pertahanan. Li Qingshan berjalan perlahan dengan pedang di tangan. Praktisi Ki menoleh ke belakang dengan ketakutan, melakukan segala yang dia bisa untuk memobilisasi Shisaki sejati di tubuhnya. J jangan bunuh aku. Aku terpaksa melakukan ini. Namun, Li Qingshan tidak ragu sama sekali. Dia tanpa ekspresi, tapi ada sedikit kebingungan di matanya, seolah dia sedang memikirkan sesuatu yang tidak dia mengerti. Dia tiba di hadapan praktisi Ki dan mengangkat pedangnya. Berhenti. Penjaga Hawku Wolf akan menangani ini. Lebih dari selusin orang melompat keluar dari tanah bersalju dan menghunus pedang mereka dengan serangkaian desiran. Bilah-bilah yang melilit angin bersinar terang di bawah sinar matahari saat mengarahkannya langsung ke Li Qingshan. Sembilan bilah terbang Wolf Fang melayang di udara, siap menyerang. Teknik tembus pandang telah kehilangan efeknya, memperlihatkan seragam hitam penjaga Hawku Wolf mereka. Masing-masing dari mereka adalah seorang komandan. Tria yang memimpin mengenakan pakaian merah, tapi dia adalah serigala merah. Dia tidak membawa pisau. Sebaliknya, rantai tipis melilitnya, berkedip-kedip dengan cahaya. Ark, dengan pekikan singkat yang menyedihkan, Li Qingshan mengangkat pedangnya dan mengayunkannya ke bawah. Kepala praktisi Ki berguling menuruni tangga gubuk. Beraninya kamu, pria berpakaian merah menjadi geram. Rantai di tangannya segera menebal dan memanjang, menjangkau lurus keluar dengan suara gemerincing. Ujung rantai berubah menjadi kepala ular, menggigit Li Qingshan. Li Qingshan memiringkan kepalanya sedikit dan menghindari kepala ular itu, tetapi rantainya tiba-tiba berputar di udara. Mereka berputar-putar beberapa kali sebelum tiba-tiba mengencang, melingkari Li Qingshan. Kepala ular itu menggigit bahu Li Qingshan dengan kuat. Kisejati air Gui Li Qingshan segera tampak membeku, tidak dapat bersirkulasi sama sekali. Pria berpakaian merah bersuka cita di dalam, dan seringai muncul di bibirnya. Rantai pembatas piton miliknya adalah artefak spiritual tingkat tinggi yang dia peroleh setelah menjalankan entah berapa banyak misi dan berapa banyak kontribusi yang telah dia peroleh. Pedang itu bisa berputar dan berputar sesuka hati, membuatnya jauh lebih berguna daripada pedang terbang biasa. Setelah itu menjerat musuh, itu bisa menutupi mereka yang sebenarnya. Praktisikitan paki sejati jelas tidak akan mampu melakukan perlawanan apapun. Entah berapa banyak penjahat yang ditangkapnya dengan artefak spiritual ini. Komandan Hawke Wolf lainnya santai saja. Hanya seorang wanita cantik di antara mereka yang sedikit mengernyitkan alisnya. Dia mengenakan seragam komandan serigala hitam, dan dia hanya berada di lapisan kelima. Dia pada dasarnya bisa dianggap sebagai salah satu yang terlemah di antara orang-orang ini. Namun, dia melirik pria jangkung dan tegap itu sebelum melihat reruntuhan di belakangnya. Wajahnya dipenuhi keraguan. Menurut petunjuknya, sisa dari Sekte Teratai Putih, Kiyu Ruiliu, seharusnya ada di sana. Seharusnya ada beberapa lusin petani mandiri di sekitarnya juga. Kiyu Ruiliu hanya berada di lapisan ketujuh, namun ia mampu membuat penjaga serigala merah di kota prefektur mengirimkan serigala merah dan mengerahkan semua komandan di penjaga Hawke Wolf terdekat untuk membantunya. Meskipun Sekte Teratai Putih adalah musuh bebuyutan semua penjaga Hawke Wolf di Komando Ruili, Kiyu Ruiliu tidak mudah untuk dihadapi karena para petinggi sudah banyak melakukan mobilisasi. Sekarang, semua orang ini sepertinya sudah mati. Mereka telah mati di tangan pria ini. Namun, dia dengan jelas menyadari bahwa meskipun rantai melilit pria itu, dia tidak panik sama sekali. Kesini, pria berpakaian merah menarik rantai pembatas piton. Rantainya menjadi kencang, tapi dia langsung terpana. Li Qingshan tidak bergeming sama sekali. Kesini, Li Qingshan meraih rantai itu dan menariknya dengan kuat. Pria berpakaian merah merasakan kekuatan yang tak tertahankan melewati rantai itu. Karena lengah, dia ditarik ke udara. Dia dipenuhi rasa tidak percaya. Semua kekuatan praktisiki berasal dari kesejati di tubuh mereka. Bagaimana dia masih bisa memiliki kekuatan mengerikan ketika ki aslinya dikurung? Li Qingshan berpikir, aku tidak pernah kalah dari siapapun dalam hal kekuatan. Tapi, kenapa ada penjaga Hawke Wolf di sini? Apakah mereka sudah mengetahui identitasku dan ingin menerimaku kembali? Tatapannya melewati selusin penjaga Hawke Wolf sebelum tiba-tiba berhenti pada wanita cantik itu. Dia berpikir, Qian Rongzi. Dia tidak pernah mengira dia akan datang juga, tapi dia sepertinya tidak mengenalinya. Itu berarti mereka tidak datang untuk menangkapnya, jadi dia sedikit menenangkan diri. Selain Qian Rongzi, semua komandan lainnya tercengang. Wugen hanyalah seorang penjaga serigala merah dan bukan seorang komandan, tapi dia masih setengah level lebih tinggi dari mereka, yang semuanya adalah komandan besi hitam. Dia juga jauh lebih kuat, setelah mencapai lapisan kedelapan. Artefak spiritual tingkat tinggi di tangannya, rantai pembatas piton, membuat mereka iri juga. Mereka tidak pernah mengira akan gagal menahan kultifator independen tak dikenal ini dalam satu pukulan. Sekarang, mereka segera membantunya. Bila terbang melesat, bahkan jika mereka tidak bisa mengendalikan pedang terbang, mereka tetap bergegas bersamanya. Qian Rongzi berkata, hati-hati. Orang ini dilahirkan dengan kekuatan luar biasa. Dia bahkan mungkin seorang praktisi tubuh. 233. Pikirannya kacau. Li Qingshan segera merasakan tubuhnya menegang. Dia meronta, tapi rantainya tidak bergerak sama sekali. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak bisa melepaskan diri dari artefak spiritual tingkat tinggi kecuali dia melakukan daemonifikasi. Dalam sekejap mata, sembilan pisau terbang bersilangan dan menyerangnya. Waktu sepertinya melambat, pisau terbang itu berputar perlahan, menghasilkan getaran yang menusuk telinga. Itu direntangkan menjadi sebuah catatan panjang. Matanya yang jernih memantulkan ujung pisaunya. Jaraknya hanya setengah kaki. Li Qingshan amruk telentang, dan pisau terbang itu melewati wajahnya. Desir, desir, desir. Pisau-pisau terbang itu terseret bersamanya, meliup-liup di atas kepalanya. Jika itu adalah senjata tersembunyi, maka Li Qingshan akan selamat. Tetapi ini adalah artefak spiritual yang digunakan oleh praktisi ki lapisan ke-6. Pisau terbang itu berhenti di atas kepala Li Qingshan pada saat yang bersamaan. Mereka berbalik dan jatuh. Li Qingshan berguling-guling di tanah. Berdebar, 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 berdebar. Pisau terbang itu menusuk ke tanah yang baru saja dia terguling, membuatnya semakin dalam bahaya. Ekspresinya masih sangat tenang, namun kebingungan di matanya tampak semakin dalam. Apakah ini bahaya yang dia rasakan? Kenapa dia ada di sini? Dan kenapa dia dikelilingi oleh orang-orang ini? Dia telah dihianati, diburu, dipaksa, dan dikepung. Segala sesuatu yang semula sangat jelas kini menjadi rumit, berantakan. Pikirannya berpacu, tapi dia tidak berhenti sama sekali. Dia sudah mengarahkan air yang ditelan paus ke rantai dan menyemprotkan air kondensat es. Dengan bagian terakhir dari ki sejati air gui, dia membekukan lapisan es tebal di atasnya. Li Qingshan mundur. Pada saat rantai itu menghancurkan es, dia sudah melarikan diri. Ki sejatinya segera mulai beredar kembali. Dia dengan paksa memutar tubuhnya dan menghindari pisau terbang selebar rambut lagi, mundur ke dalam gubuk dengan cepat. Gubuk itu tidak terbuat dari kayu biasa. Meskipun formasinya telah dihancurkan, formasi itu masih sekuat logam, sehingga dia bisa bersembunyi untuk sementara. Penelanan air oleh paus memuntahkan bilah kristal. Li Qingshan mengerutkan kening dan membentak, bisakah penjaga Hawku Wolf memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput? Wu Gen terkejut. Dia tidak berpikir bahwa seseorang akan dapat melarikan diri dari rantai pembatas piton miliknya. Melihat alat roh di tangan Li Qingshan, matanya bersinar. Dia mengangkat tangannya dan berkata, berhenti menyerang dan kelilingi dia. Para penjaga Hawku Wolf segera mematuhi perintah dan terbang mengelilingi gubuk. Wu Gen kemudian berkata, kami di sini untuk menangkap sisa kejahatan dari sekte teratai putih, Qiyu Ruiliu. Saya melihat bahwa Anda adalah salah satu dari sisa kejahatan dari sekte teratai putih, dan Anda masih berani menolak penangkapan. Anda benar-benar tidak tidak tahu kehidupan dari kematian. Li Qingshan tidak menyangka pendeta Qiyu memiliki latar belakang seperti itu. Sekarang dia memikirkannya, cara dia berbicara sepertinya dia berasal dari aliran sesat. Qiyu Ruiliu, apakah Anda berbicara tentang seorang tau kecil yang kurus? Dia telah dibunuh olehku. Anda mengatakan bahwa saya adalah sisa dari sekte teratai putih, tetapi bukti apa yang Anda miliki? Para penjaga Hawkwolf terkejut. Target mereka kali ini sebenarnya sudah mati. Apakah ini benar? Kamu pikir kamu bisa membunuh anggota sekte teratai putih sendirian? Saya tidak percaya kamu. Apakah Anda punya bukti atau tidak? Kami akan mengetahuinya setelah kami menyelidikinya. Jika kamu menyerah sekarang, kamu masih bisa mempertahankan hidupmu. Penjaga Hawkwolf kami tidak akan pernah salah menuduh orang yang tidak bersalah. Kami akan menyelidiki ini secara menyeluruh, dan jelas kami akan melepaskan Anda. Wugen berkata bahwa dia tidak mempercayainya, namun hatinya sedikit yakin. Ini hanyalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh praktisi kibiasa dari pengepungan mereka. Jelas akan lebih baik jika dia bisa mengakali musuh seperti itu. Dia akan menggunakan otoritas penjaga Hawkwolf untuk menakutinya terlebih dahulu, dan begitu dia ditangkap, dia akan berada di bawah kekuasaan mereka. Entah sudah berapa kali dia melakukan hal seperti ini. Li Qingxian berkata, lelucon yang luar biasa. Kita semua adalah praktis siki, jadi mengapa kita mempercayakan hidup kita kepada orang lain? Wugen mencibir. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tangkap dia. Dia menolak untuk percaya bahwa mereka tidak dapat menangkapnya dengan begitu banyak orang. Tunggu. Wugen berbalik dengan cemberut. Hanya ketika dia melihat bahwa itu adalah kian rongsi, ekspresinya sedikit meredah. Rongsi, apa yang ingin kamu katakan untuk dirimu sendiri? Tuan, bukankah naitau kita ada di dekat sini? Kita bisa membuatnya mengidentifikasinya. Dengan begitu, jika kita salah menangkap orang, itu akan berdampak buruk, kata kian rongsi dengan sedikit khawatir. Wugen mengerutkan keningnya. Wanita akan selalu menjadi wanita. Mereka masih berhati lembut. Orang ini jelas cukup kaya. Jika mereka menangkapnya terlebih dahulu dan menanyakan asal-usulnya, maka jika dia tidak berasal dari sekte kuat manapun, mereka bisa saja membunuhnya di masyarakat pencari kebenaran. Bukankah itu lebih baik? Namun, dia jelas tidak bisa mengatakan hal seperti itu di depan begitu banyak komandan, jadi dia tenggelam dalam pikirannya. Kakak senior, Rongsi benar. Mari kita selesaikan masalah ini. Kita tidak bisa membiarkan orang baik jatuh cinta pada kita, kata seorang pria muda berwajah persegi di samping kian rongsi. Saat itulah Wugen akhirnya mengangguk. Baiklah, kirimkan sinyalnya dan suruh dia datang. Pemuda berwajah persegi itu adalah komandan Black Hawk terbaru di kota Jiaping. Sama seperti Wugen, dia berasal dari seratus aliran pemikiran, itulah sebabnya dia menyebutnya sebagai kakak senior. Dibandingkan dengan komandan Black Hawk lainnya, dia jauh lebih muda. Bakatnya bisa dibilang luar biasa, jadi meningkatkan budidayanya beberapa lapisan lagi tidaklah sulit. Setelah beberapa tahun berlatih di bawah, dia jelas akan dipindahkan kembali ke prefektur Clear River dan dipromosikan menjadi tembaga merah. Ditambah dengan persahabatan mereka selama bertahun-tahun, Wugen jelas lebih menghargai pendapatnya. Dia tidak akan membantahnya dengan mudah. Tak lama kemudian, penjaga serigala hitam muncul dari hutan. Dia membungkuk ke segala arah. Saya Zhou Pei, salam untuk semuanya. Pemuda berwajah persegi itu berkata, Zhou Pei, apakah kamu mengenali orang ini? Pria kekar di sana, keluar dan biarkan dia mengenalimu. Li Qingshan merasa suara itu familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya. Dia tiba di pintu masuk dalam sekejap dan menatap mata penjaga serigala hitam. Keduanya berkata secara bersamaan. Zhou Wei, tidak, Juxia. Zhou Pei ini adalah praktisiki Zhou Wei yang tidak suka banyak bicara di sisi Han Xiong saat pertama kali bertemu dengannya. Dia tidak pernah berpikir dia benar-benar akan menjadi Nae Taok. Yang disebut Nae Taok adalah elang yang tidak pernah melihat cahaya siang hari. Itu adalah posisi yang sangat istimewa dalam penjaga Hawku Wolf. Mereka akan menyusup ke berbagai organisasi dengan identitas berbeda dan mengumpulkan informasi. Jaringan informasi di dunia manusia dapat dibangun dengan menyuap beberapa orang Jianghu. Namun membangun jaringan seperti itu dalam dunia budidaya membutuhkan para penggarap. Karena pekerjaan ini sangat berat, tidak hanya memalukan, tetapi bahkan dapat dengan mudah membahayakan nyawa seseorang. Apapun budidayanya, mereka semua dikenal sebagai elang. Li Qingshan hanya mendengar perkenalan kasar ketika dia bergabung dengan penjaga Hawku Wolf. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang seperti ini. Zhou Wei, atau Zhou Pei, segera melaporkan apa yang terjadi di toko buku dan restoran hari itu, membuktikan bahwa Li Qingshan memang telah ditipu dan bukan anggota masyarakat pencari kebenaran. Dengan itu, dia berdiri di satu sisi dengan kepala menunduk. Dia hanya menatap Li Qingshan dengan heran. Dia tidak pernah berpikir dia akan menghancurkan seluruh masyarakat pencari kebenaran sendirian. Rieskyu pada dasarnya menggali kuburnya sendiri. Hanya sekarang semua orang memahami keseluruhan cerita. Mereka saling memandang dan menunggu keputusan Wugen. Pemuda berwajah persegi itu menghela nafas. Untungnya, Rongzi mengingatkanku. Aku tidak membunuh orang yang salah. Kian Rongzi berkata dengan sopan, kamu terlalu baik, Komandan. 234. Namun, apa yang dipikirkan Kian Rongzi adalah bahwa Komandan ini baru saja lulus dari 100 sekolah pemikiran, jadi dia sungguh naif. Dia benar-benar menganggap serius hukum Gritsia. Semua hukum adalah untuk digunakan orang. Tidak ada alasan untuk tidak menyembelih domba gemuk. Gereja Suci. Alasan kenapa dia berperan sebagai pria baik kali ini adalah karena dia takut domba gemuk itu akan berubah menjadi harimau ganas. Sejak pertama dia melihatnya, dia merasa Li Kingshan familiar. Jika itu Yu Zijian atau Hua Chenglu, maka dia pasti familiar. Dia tidak akan terlalu memikirkannya. Justru karena sosok besar Li Kingshan terlalu mengejutkan sehingga orang-orang malah salah paham tentangnya. Dia merasa dia tidak akan pernah melupakan orang ini jika dia pernah melihatnya sebelumnya. Namun, pemikiran Kian Rongzi jauh lebih dalam dan teliti. Meski penampilan Li Kingshan telah berubah drastis, kesan yang ditinggalkannya terhadap dirinya terlalu dalam. Kesan ini tidak lagi sebatas penampilannya saja. Perubahan ekspresinya, cara dia berbicara, dan sikapnya terhadap musuh semuanya cocok dengan pria di hatinya. Ditambah dengan tatapan yang berhenti di wajahnya, dia segera menyimpulkan bahwa ada kemungkinan 70 hingga 80 persen bahwa orang tersebut adalah Li Kingshan. Setelah mencapai kesimpulan ini, bagaimana dia bisa membiarkan penjaga Hawke Wolf terus berdebat dengan Li Kingshan? Li Kingshan memiliki kekuatan untuk membunuh dua praktisi ki lapisan ke sembilan. Sekarang, setelah beberapa bulan berlalu, siapa yang tahu betapa kuatnya dia? Alasan mengapa dia menahan diri adalah karena dia tidak ingin siapapun melihat kartu asnya. Jika dia benar-benar memaksanya untuk mengungkapkan kartu asnya, mungkin semua orang yang hadir akan dibungkam. Dia tidak percaya dia memiliki status khusus di hatinya. Namun, Wu Gen agak tidak senang. Itu berarti dia akan kalah, dan dia tidak akan bisa mendapatkan kembali martabatnya yang baru saja hilang. Sebagai penjaga Scarlet Wolf, dia tidak cukup berani untuk memutarbalikan kebenaran di hadapan banyak orang. Kalau tidak, jika ada yang melaporkannya, dia juga tidak akan bisa lepas dari hukuman-hukum. Dia berkata kepada Zoupei dengan agak-enggan, kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Begitu kami kembali, kamu pasti akan menerima bagian dari pahala. Zoupei berkata, saya tidak meminta imbalan apapun. Saya hanya meminta agar Anda membiarkan saya meninggalkan posisi saya sebagai burung malam dan kembali menjadi penjaga serigala hitam biasa. Tembok besar. Wu Gen melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Oke, saya mengerti. Saya akan melaporkannya ke atasan. Lalu dia berkata kepada Li Qingshan, kamu bisa pergi sekarang. Li Qingshan menggunakan kisejatinya untuk mengumpulkan semua seratus kantong harta karun ke tangannya. Wu Gen memelototinya. Tinggalkan. Dengan ujung jarinya, rantai besi itu terentang seperti ular piton dan melingkari rumah kecil itu. Mereka menggelengkan kepala dan bergemerincing keras, seolah ingin melahap seseorang. Komandan Hawku Wolf lainnya juga bersikap bermusuhan. Mereka tidak keluar untuk menjalankan misi mereka hanya untuk menegakkan hukum Gritsia. Rampasan pertempuran musuh-musuh mereka merupakan sumber pendapatan yang sangat penting. Bagaimana mereka bisa melihat orang lain mencelupkan jari mereka ke dalamnya? Li Qingshan bersikeras, ini adalah rampasan perangku. Wu Gen berkata, ini adalah rampasan dari sekte Tratai Putih. Mungkin ada informasi tentang sisa-sisa sekte Tratai Putih di sana. Saya menyarankan Anda untuk menyerahkannya, atau saya akan menuntut Anda atas kejahatan menyembunyikan barang curian. Li Qingshan tersenyum marah. Aku sudah menyelesaikan misimu, namun kamu tidak berterima kasih padaku. Sebaliknya, kamu mencoba menjebakku. Wu Gen berkata, apakah menurutmu kamu layak dijebak oleh kami? Jika Anda pintar, sebaiknya Anda marah, atau jangan salahkan kami karena tidak kenal ampun. Komandan lainnya bekerja sama, mengirimkan bila terbang mereka terbang sekali lagi. Li Qingshan merasakan ada sesuatu yang melonjak di dadanya. Itu adalah sesuatu yang selalu dia tekan di lubuk hatinya. Ia mengaum dan melolong, ingin keluar dari kepompongnya. Harus ada batasan seberapa cerobohnya Anda. Aku tidak ingin mati bersamamu, idiot. Kian Rongzi menunduk dan mengerutkan kening. Dia mengutuk dalam hatinya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kata-katanya tidak terlalu berbobot, dan tidak ada gunanya mengatakan apapun. Sebaliknya, dia akan menyinggung banyak rekannya tanpa alasan. Lagi pula, jika itu benar-benar terjadi, dia punya cara untuk melarikan diri. Pemuda berwajah persegi berkata, Senior, ia kemudian berkata pada Li Qingshan, Hei, Bung, tinggalkan saja seratus kantong harta karun milik Kiyu Ruiliu. Informasi tentang sekte Tratai Putih di sana sangatlah penting. Bahkan jika kamu mendapatkannya, itu tidak akan ada gunanya bagimu. En Sang, kamu dot hu. Wu Gen menghela nafas tanpa daya. Jika komandan lain berani bertindak sendiri, dia pasti akan marah besar. Namun, Fang En Sang sangat mengenalnya dari seratus aliran pemikiran. Mereka telah menjadi teman sekelas selama bertahun-tahun, dan apa yang dia katakan masuk akal, jadi Wu Gen tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika dia pertama kali keluar dari seratus aliran pemikiran, dia dipengaruhi oleh kaum legalis selama bertahun-tahun. Pikirannya juga tentang menegakkan keadilan dan melindungi martabat hukum Gritsia. Namun, hanya setelah mengalami beberapa urusan duniawi dia dapat memahami bahwa roh dan hukum tidak sepenting pil spiritual dan senjata spiritual dalam kantong seratus harta karun. Lupakan saja, saya kira kelompok petani kecil nakal itu tidak memiliki sesuatu yang layak di tangan mereka. Li Qingshan sedikit ragu. Dia mempertimbangkan pro dan kontra di dalam hatinya. Barang-barang yang benar-benar berharga mungkin semuanya dijarah oleh pendeta Kiyu. Jika dia berubah menjadi musuh, dia akan berubah menjadi iblis dan membunuh semua orang di depannya. Dia tidak bisa membiarkan siapapun lolos. Ini termasuk Naitok Zoupei, pemuda berwajah persegi, dan Kian Rongsi. Sebuah suara di dalam hatinya berkata dengan ragu, apakah aku benar-benar harus membunuh mereka semua? Segera, suara ganas lainnya meraung, bunuh mereka semua. Membunuh mereka semua. Ekspresinya terus berubah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia mengerti apa artinya pertempuran antara surga dan manusia. Wu Gen berkata dengan tidak sabar, jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Li Qingshan tiba-tiba mengangkat kepalanya, seratus kantong harta karun Kiyu Ruiliu tidak ada bersamaku. Wu Gen berkata dengan marah, kamu berani menipuku. Rantai pembatas piton melilit rumah kayu tersebut, dan rumah kayu tersebut hancur total. Serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Li Qingshan berkata dengan jelas, saya mengatakan yang sebenarnya. Baru saja, ketika dia sedang memeriksa kantong seratus harta karun, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada satu yang hilang. Dia tahu berapa banyak musuh yang ada dalam pertempuran tadi. Yang hilang adalah milik pendeta Kiyu. Mayat pendeta Kiyu sudah hilang. Dia awalnya mengira itu hancur total dalam ledakan. Sekarang dia memikirkannya, bahkan jika itu hancur berkeping-keping, mustahil untuk tidak meninggalkan jejak. Namun, tidak ada apapun di lapangan. Li Qingshan mengerutkan kening dan sampai ke tempat di mana mayat pendeta Kiyu baru saja tergeletak di tanah. Dia mengambil beberapa langkah ke kiri dan ke kanan, dan dengan mengayunkan pisaunya, dia membelah lantai dan memperlihatkan sebuah lubang gelap. Dia tidak tahu ke mana arah lubang itu. Formasi roh di rumah kayu adalah dinding besi yang tidak bisa ditembus orang lain, tapi formasi roh ini dibuat oleh pendeta Kiyu, jadi dia secara alami tahu jalan keluarnya. Ternyata dia sudah menyiapkan jalan keluarnya. Meskipun dia terkena kipedang kaligrafi pedang kursif dari jarak dekat, dia masih memiliki kis sebenarnya dari lebih dari 20 orang yang melindunginya. Meski terluka parah, dia tidak langsung mati. Dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Li Qingshan, jadi dia hanya berbaring di tanah, menutup nafas, dan berpura-pura mati. Risiko pertaruhan ini cukup besar. Jika Li Qingshan merasakannya dan dengan santai menindak lanjutinya dengan sebuah tikaman, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan perlawanan. Namun saat itu, rumah kayu itu berantakan. Di bawah pengepungan begitu banyak praktisiki, Li Qingshan tidak takut, tetapi pikirannya masih terpengaruh. Pada akhirnya, selama ledakan, ketika indera pendengaran, penciuman, dan penglihatan Li Qingshan semuanya terpengaruh, pendeta kiyu menggunakan kesempatan ini untuk membuka jalan rahasia dan melarikan diri. Li Qingshan terkejut dengan kelicikan dan kehati-hatian sekte teratai putih. Tidak mengherankan jika mereka adalah organisasi kuat yang mampu melawan Gu Yanying dan bahkan seluruh pengawal Haukwolf di Komando Rui. Dia berbalik dan mengayunkan pedang esnya, mengabaikan rantai di sekelilingnya. Jika kamu tidak percaya padaku, datanglah padaku. Qian Rongzi berjalan menuju Li Qingshan dengan cepat. Fang En Sang mengulurkan tangannya. Jangan pergi. Dia ingin menghentikan Qian Rongzi, tapi dia takut dia akan membuat Li Qingshan khawatir jika dia bertindak gegabuh. Para penjaga Haukwolf berkeringat demi Qian Rongzi. Tria yang kejam dan besar ini sangat kuat. Jika dia benar-benar menyerang seseorang, Qian Rongzi mungkin akan mati di tempat. Di bawah tatapan semua orang, Qian Rongzi melewati Li Qingshan dan memeriksa lubang di tengah rumah. Li Qingshan mengerutkan kening. Wanita ini bukanlah seseorang yang mau mengambil risiko sebesar itu demi urusan resmi. Apakah dia menemukan sesuatu? Qian Rongzi bahkan tidak meliriknya. Setelah memeriksanya dengan cermat, dia mengangkat kepalanya dan berkata, dia benar. Ada jejak kaki baru di bawah sana. Kiyu Ruiliu sudah melarikan diri. Dia pasti terluka. Tuan, ayo cepat dan lacak dia. Jika kita menunda lebih lama lagi, dia akan bisa melarikan diri. Semua penjaga Haukwolf menghela nafas lega. Kesimpulan ini sesuai dengan harapan mereka. Kiyu Ruiliu sangat licik. Dia telah gagal beberapa kali dalam pengepungan, jadi bagaimana seorang kultifator independen bisa membunuhnya dengan mudah? Mereka bahkan sedikit mengagumi Qian Rongzi. Tingkat kultifasi wanita ini tidak terlalu tinggi, namun keberaniannya luar biasa. Paling tidak, tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekatinya seperti itu. Bahkan Wu Gen menganggup memuji. Dengan dukungan orang seperti itu, En Sang akan mudah menjadi komandan Black Hawk. Dia tidak akan tetap naif. Dia tidak tahu bahwa kenaifan Fang En Sang telah menyelamatkannya dari kematian, sementara apa yang disebut keberanian Qian Rongzi dibangun berdasarkan perencanaan yang cermat. Wu Gen memahami betapa parahnya situasi ini. Dia menyimpan rantai piton konstriktor dan terbang ke dalam lubang terlebih dahulu, melewati Li Qingshan. Dia mendengus dingin. Anggaplah dirimu beruntung. Lebih dari selusin penjaga Hawk Wolf memasuki lubang satu per satu. Qian Rongzi adalah yang terakhir. Dia melirik Li Qingshan dan tersenyum sebelum menghilang ke dalam lubang juga. Beberapa saat kemudian, lembah Quiet Spring kembali tenang. Li Qingshan menuruni tangga dan duduk di atasnya. Dia bersandar pada tangannya dan tenggelam dalam pikirannya. Hasil akhir dari pertarungan antara manusia dan alam kali ini adalah berhenti di situ. Namun, pertarungan yang lebih besar antara manusia dan alam terjadi di dalam pikirannya. Itulah batas antara manusia, abadi, Buddha, dan Iblis. Konflik yang sebenarnya bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Itu adalah serangkaian pertanyaan yang tidak bisa dia jawab, sebuah jawaban yang tidak bisa dia pilih. Namun, pasti ada jawabannya. Tidak semua pertanyaan bisa dihindari. Dia tidak bisa menghindarinya, dia juga tidak ingin menghindarinya. Meskipun tidak ada jawaban yang diinginkannya, dia tetap harus menentukan pilihan. Hidup bukanlah tentang melakukan apa yang Anda inginkan. Ini bukan tentang melakukan apa yang Anda suka. Justru melalui pilihan-pilihan yang sulit, atau bahkan menyakitkan, inilah orang dapat bertumbuh, dari seorang anak yang tidak tahu apa-apa menjadi orang seperti apa yang mereka inginkan. Apakah kamu siap? Hei hei, akhirnya aku menemukanmu. 235. Li Qingshan menghela nafas dengan lembut dan berdiri dengan tangan di atas lutut. Ia seperti seorang petinju yang belum pulih dari pertandingan sebelumnya sebelum dipaksa masuk ring lain. Itu. Namun, tidak ada rasa takut sama sekali di matanya. Pasti ini dia. Sebelum dia menyadarinya, salju sudah mulai turun lagi. Sosok-sosok yang berkelap-kelip melewati tirai salju. Jubah sutra mewah mereka berkibar tertiup angin, tapi tidak meninggalkan satupun bekas di salju. Mereka seperti hantu di salju. Para hantu memandang Li Qingshan seperti pemburu yang telah menemukan mangsanya. Mereka merasa nyaman. Jika mereka sedikit berhati-hati, itu karena mereka khawatir mangsanya akan kabur. Kakak laki-laki pertama menunjuk ke arah Li Qingshan dan bertanya, adik laki-laki Song, apakah ini orang yang kamu cari? Song Ming berkata dengan kesal, kakak pertama, itu dia. Praktisiki lapisan keempat, kakak laki-laki pertama mengerutkan bibirnya dengan sangat meremehkan. Song Ming, bukankah kamu terlalu tidak berguna? Kamu adalah praktisiki lapisan ke-6, namun kamu sebenarnya telah dikalahkan oleh seseorang yang lebih lemah darimu. Dan awalnya aku mengira dia adalah orang yang kuat. Para murid gunung Vicence Grace tertawa terbahak-bahak. Mereka hanya merasa lebih santai dan bahagia. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Li Qingshan. Wajah Song Ming memerah. Kakak pertama, tingkat kultifasinya sebagai praktisiki tidak bagus, tapi dia adalah ahli dalam praktisi tubuh. Dia menerima serangan telapak tangan dariku dan keluar tanpa cedera. Kamu tidak boleh gegabuh. Li Qingshan menutup matanya dan merasakan. Praktisi kilapisan ke-9, 2 praktisi kilapisan ke-8, 5 praktisi kilapisan ke-7, dan 10 praktisi kilapisan ke-6. Apakah ini kekuatan sebuah sekte? Hanya dengan melakukan daemonifikasi dia bisa melawan mereka, tapi kemungkinan besar dia akan mengalahkan senior mereka jika dia bertarung di sini. Lihat, orang ini menutup matanya. Apakah dia sudah pasrah dengan nasibnya? Seorang murid dari gunung Vicence Grace tersenyum. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, kabut tebal muncul, begelombang seperti ombak. Li Qingshan berbalik dan menghilang ke dalam kabut. Itu. Oh tidak, itu jimat kabut. Dia mencoba melarikan diri. Song Ming berteriak. Seolah-olah seseorang telah memetik awan dari langit, kabut dengan cepat memenuhi seluruh lembah. Kabut putih bersih sangat tebal, sehingga orang bahkan tidak dapat melihat jari mereka sendiri. Isinya berisiki spiritual air, bahkan penglihatan praktis siki pun sangat terpengaruh. Kakak tertua mendengus dingin, trik tidak penting. Dengan jentikan lengan bajunya, mantra diucapkan, dan hembusan angin kencang bertiup, menghilangkan kabut. Lembah itu dipenuhi deru angin, menyebabkan pakaian semua orang berkibar kencang. Sosok Li Qingshan tiba-tiba muncul. Dia sudah bergegas ke lereng bukit di kejauhan dan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Karena dia tidak bisa melawan, dia hanya bisa melarikan diri. Teknik angin liar kakak tertua benar-benar hebat. Kamu terlalu naif untuk berpikir bahwa kamu bisa melarikan diri dengan tipuan sekecil itu. Para murid dari gunung Vicence Grace memujinya. Mereka tidak melambat sama sekali. Lengan baju mereka berkibar tertiup angin saat mereka mengejar Li Qingshan. Saat itu, ketika Song Ming terbang ke Proud Swat Manor, dia sudah dianggap sangat percaya diri. Namun, setidaknya ada selusin orang di sini yang lebih kuat darinya. Setiap kali mereka terbang, mereka akan menempuh jarak 100 sang. Kebanggaan muncul di wajah kakak laki-laki tertua. Baru setelah semua adik laki-lakinya berangkat barulah dia mengibaskan lengan bajunya dan melepasnya. Dia mengejar semua orang meskipun dia berangkat nanti. Dia memimpin dan dengan cepat menutup jarak antara dia dan Li Qingshan. Li Qingshan menggunakan demon harimau mendaki gunung dan melompat ke puncak gunung. Mendengar siulan itu, dia tiba-tiba menoleh ke belakang. Kakak laki-laki tertua mencapai ketinggian yang lebih tinggi dari puncak gunung dan berteriak, Pack off the golden vision. Tangan kanannya membentuk kepala burung pegar, dan dia mematuk Li Qingshan dari jauh. Dia seperti burung pegar emas yang mematuk serangga di tanah. Dia melakukannya dengan sangat mudah, seolah-olah itu bukan apa-apa. Namun, Li Qingshan merasa sedang menghadapi bencana besar, karena dia memainkan peran sebagai bak ini. Paru emas yang besar menembus udara. Dia telah menggunakan teknik terhebat dari gunung Vicence Grace. Para murid dari gunung Vicence Grace semuanya menghela nafas takjub di dalam. Meskipun teknik ini diajarkan kepada semua murid batin, bagaimana bisa dibandingkan dengan kecerdikan kakak senior pertama. Mereka tidak pernah mengira kakak senior pertama akan langsung menggunakan teknik sekuat itu. Anak itu pasti sudah mati. Ola Suci. Li Qingshan merasa tidak peduli bagaimana dia menghindar, dia tidak akan bisa menghindari kecupan lembut ini. Dia mengangkat tangan kanannya, dan mulut paus itu menyedot cahaya sebelum tiba-tiba mengeluarkan bola air transparan seukuran kepalan tangan. Ledakan. Petir air Gui bertabrakan dengan paru burung pegar di udara. Lingkaran cahaya meletus, dan angin kencang menghancurkan hutan, membentuk pemandangan gandum. Kakak senior pertama berseru, petir air Gui. Ki aslinya melonjak dan membubarkan gelombang udara yang masuk, tapi dia juga sedikit melambat. Bagaimana mungkin praktisi kilapisan keempat bisa menggunakan petir air Gui? Tiba-tiba, dia menyadari artefak spiritual di tangan Li Qingshan dan menyadari. Artefak spiritual tingkat tinggi, Song Ming benar. Anak ini benar-benar sangat kaya. Dia adalah mangsa yang layak diburu. Namun, para murid di lapangan tidak sesantai dia. Beberapa dari mereka tertiup angin liar karena budidaya yang tidak memadai. Mereka hanya bisa menelan kata-kata sanjungan yang hendak mereka ucapkan. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Bagaimana praktisi kilapisan keempat bisa memblokir Pack of the Golden Vision milik kakak laki-laki pertama? Hanya Song Ming yang berseru, sudah kubilang. Orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Dia benar-benar merasakan kegembiraan. Sebaliknya, dia berharap Li Qingshan dapat menggunakan beberapa gerakan yang lebih kuat dan bertahan lebih lama melawan kakak laki-laki pertamanya. Itu akan membuktikan bahwa dia tidak berguna saat itu. Sebaliknya, musuh terlalu kuat. Li Qingshan menggunakan waktu ini untuk melompat dari puncak gunung. Kepalanya berada di bawah kakinya, dan dunia terbalik. Angin dingin bersiul melewati wajahnya. Dia mengeluarkan peta mental bawah tanah dan membukanya dengan kedua tangan, membacanya di udara. Pintu masuk terdekat ke gua bawah tanah hanya berjarak 30 li, di bawah puncak gunung. Jika berada di dataran, jarak 30 li hanya tinggal menunggu waktu, namun di pegunungan, setiap beberapa li berarti mereka harus melintasi gunung. Meskipun ini masih merupakan sisa dari pegunungan tanpa batas dan belum benar-benar memasuki kedalamannya, pegunungan tersebut tinggi dan megah. Mereka tidak dapat diukur dengan akal sehat. Salah satu dari gunung-gunung ini dapat dianggap sebagai gunung terkenal di bumi dari kehidupan masa lalu Li Qingshan. Bahkan dengan iblis harimau mendaki pegunungan, kecepatan Li Qingshan sangat terpengaruh. Dia dengan santai menempelkan jimat swift breeze kelas menengah pada dirinya sendiri, yang membuatnya bergerak sedikit lebih cepat. Pepohonan yang layu sepertinya terbanting ke arahnya, tapi meski dengan itu, dia tidak mampu memperlebar jarak di antara mereka. Setiap kali dia melihat ke belakang, praktisi kilapisan ke-9 akan semakin dekat. Namun, dia tidak khawatir. Yang dia pikirkan bukan sekedar melarikan diri. Kakak laki-laki pertama juga sangat terkejut. Praktisi kilapisan ke-4 sebenarnya bisa meletus dengan kecepatan seperti itu. Dia menggunakan burung pegar emas mengepakkan sayapnya dan menghabiskan sebagian besar waktunya meluncur di udara, tidak terpengaruh oleh medan, namun dia masih tidak dapat mengejar ketinggalan dengan segera. Kultifator mandiri ini sungguh tidak mudah untuk dihadapi. Keduanya melintasi pegunungan dan secara bertahap menjauh dari murid-murid di belakang mereka. Niat membunuh di mata Li Qingshan menjadi semakin berat. Dia dengan santai melemparkan batu spiritual yang kehabisan ki spiritual sebelum mengambil yang lain untuk segera mengisi kembali ki aslinya. Dia telah mengeluarkan kaligrafi pedang kursif dan meletakkannya di dadanya. Dia bisa mengeluarkannya kapan saja dan membunuh lawannya. Li Qingshan berbalik dan melirik ke arah, kakak senior pertama, yang berjarak kurang dari 300 meter darinya. Namun, dia melihat melewati kakak laki-laki pertama, menatap ke langit yang lebih tinggi. Langit sudah gelap, dan salju memenuhi udara. Selain dia, tidak ada seorang pun yang memperhatikan bintang merah yang berkedip cepat di langit. N kecil berdiri di atas tengkorak besar, menyeret ekor api merah di belakangnya saat dia melewati badai salju. Jubah dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin saat cahaya merah berkedip di matanya. Tatapannya menembus badai salju, menatap pegunungan. Malam bersalju seperti ini, daerah pegunungan seperti ini, dan pemandangan seperti ini semuanya terasa familiar. Tanpa disadari, satu tahun telah berlalu. Namun, kali ini, dia tidak akan selemah sebelumnya. Dia tidak perlu menonton tanpa daya saat dia pergi sendirian dengan putus asa. Kali ini, dia pasti akan membantunya. Yang harus dia lakukan hanyalah menunggu dia memberi sinyal untuk menyerang. Li Qingxian berpikir dalam hati, sedikit lebih jauh, sedikit lebih jauh. Kakak laki-laki pertama tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap di mana dunia berpotongan. Peran pemburu dan mangsa diam-diam telah bertukar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa praktisi kilapisan keempat dapat membahayakan dirinya sama sekali. Sekali lagi, Li Qingxian mendaki ke puncak gunung yang tinggi. Kakak senior pertama mengambil kesempatan ini untuk menutup jarak antara mereka hingga 300 kaki. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya saat dia mengangkat tangan kanannya. Cahaya kemasan memancar, menembus badai salju dan meninggalkan garis lurus kemasan di belakangnya. Li Qingxian merasakan bahayanya. Dia tidak punya waktu untuk berbalik, jadi dia memegang bila es di belakangnya. Dengan bunyi, ding, cahaya kemasan menembus jauh ke dalam bila es. Urli Kue Li Qingxian bergetar hebat. Baru saja, dia dapat melihat dengan jelas bahwa cahaya kemasan itu adalah bulu emas. Es mistik yang dibekukan oleh air kondensat es sama kerasnya dengan senjata spiritual kelas atas. Namun, ia tertusuk oleh bulu kecil ini. Kekuatannya bahkan lebih besar daripada jarum benang merah milik Nene Simen. Ki dan mantra pelindung akan sangat rapuh seperti selembar kertas. Bahkan jika itu adalah senjata spiritual pertahanan, jika itu bukan senjata kelas atas, itu mungkin akan tertembus dalam satu pukulan. Kakak laki-laki pertama menjadi lebih terkejut. Dia melihat bagaimana Pack of the Golden Vision tidak bisa membunuh Li Qingxian, jadi dia pasti tidak akan menggunakannya untuk kedua kalinya. Dia beralih menggunakan artefak spiritual yang menjadi penopang hidupnya, bulu burung pegar emas. Namun, dia tidak pernah mengira itu akan terhalang oleh Bilaes. Bulu burung pegar emas bukanlah artefak spiritual tingkat tinggi biasa. Sebaliknya, itu adalah artefak spiritual yang mulai dipelihara oleh para murid gunung Vicence Grace sejak mereka mulai berlatih Ki. Mereka terus-menerus menuangkan Ki mereka yang sebenarnya ke dalamnya, dan setiap kali budidaya mereka meningkat, mereka akan menambahkan esensi emas untuk menempahnya. Baru pada saat itulah mereka berhasil menempah satu bulu burung pegar emas. Jumlah upaya yang mereka lakukan tidak terhitung. Namun, kekuatannya sangat besar, dan hanya bisa digunakan oleh pengguna sekte tersebut. Li Qingshan tidak melompat ke lembah yang gelap gulita. Sebaliknya, dia berhenti dan berbalik. Bila es di tangannya dengan cepat berubah bentuk, membungkus bulu burung pegar emas dan mengubahnya menjadi bongkahan es besar. Kakak laki-laki pertama berdiri di puncak pohon pinus, yang bergoyang tertiup angin dan salju. Dia mencibir. Kamu tidak berlari lagi. Dia melihat sekeliling. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk dikuburkan. Dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang dilakukan Li Qingshan. Li Qingshan berkata, saya akan mengembalikan apa yang Anda katakan. Dia sudah menyemprotkan semua air kondensat es, membungkus bulu burung pegar emas menjadi sebuah bola. Dia menginjaknya. Kakak laki-laki pertama mendengus dingin. Keras kepala dan keras kepala. Anda masih menggunakan trik kecil ini. Saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan gunung Visions Grace. Cahaya burung pegar emas. Bulu burung pegar emas meletus dengan cahaya yang menyilaukan, menyinari bola es sepenuhnya dan mengubahnya menjadi emas. Itu adalah pemandangan yang indah. Namun, Li Qingshan dapat merasakan bahwa es itu mencair dengan cepat, seolah-olah ditekan oleh kekuatan bulu burung pegar emas. Ia tidak mampu menjebak bulu burung pegar emas. Kakak laki-laki pertama terjun ke bawah. Jadilah lebih pintar di kehidupanmu selanjutnya. Jangan menyinggung murid-murid gunung anugerah burung pegar. 236. Kaligrafi pedang kursif terbuka dengan suara mendesing, dan kakak senior pertama dapat dengan jelas melihat tulisan tangan yang rumit dan mendalam di atasnya. Itu jelas merupakan tinta di atas kertas, tapi sangat tajam hingga seolah-olah diukir di tebing dengan pedang. Ola suci. Perasaan bahaya yang besar memenuhi hatinya. Suara badai salju sepertinya sudah berhenti. Dibandingkan dengan kecepatan pedangki, kecepatan kepingan salju yang menarik seperti gambar diam. Murid kakak senior pertama mengerut. Dia melambaikan tangannya, dan bulu burung pegar emas membesar seratus kali lipat, melindungi tubuhnya seperti dinding besi. Dentang, 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 dentang. Suara benturan logam terdengar, dan pedangki yang melonjak membuat kakak senior pertama terbang ke langit. Kakak senior pertama melayang di udara di atas bulu burung pegar emas, seperti perahu kecil di lautan yang bergejolak, terancam terbalik setiap saat. Namun, dia mengikuti arus dan benar-benar membentuk keseimbangan yang menakjubkan. Dia melayang dan bergoyang tanpa terpengaruh oleh kekuatan apapun. Bulu burung pegar emas tidak hanya mampu menyerang dan bertahan, namun metode bertahannya juga paling alami dan tidak terkendali yang pernah dilihat Likingshan. Sebuah sekte yang bisa membentuk gayanya sendiri memang tidak bisa dianggap remeh. Kesejati air gui di tubuh Likingshan melonjak dengan cepat ke dalam kaligrafi pedang kursif, mengaktifkan pukulan pedangki. Pada saat yang sama, dia memegang batu roh di satu tangan dan terus-menerus mengisi kembali kirohnya. Dalam sekejap mata, tiga batu roh telah dilemparkan ke kaki Likingshan. Artefak spiritual tingkat tertinggi. Anda sebenarnya memiliki artefak spiritual tingkat tertinggi. Kakak senior pertama berdiri di atas bulu burung pegar emas dan berteriak di tengah angin dan salju. Dia tiba-tiba tertawa liar. Haha, kukira aku tidak akan mendapat keberuntungan seperti ini. Nak, dengan kekuatanmu, kamu masih belum bisa melepaskan kekuatan artefak spiritual tingkat tertinggi. Jatuh ke tanganmu seperti melemparkan mutiara ke babi. Patuh, serahkan, aku adalah anak kesayangan surga. Aku akan menginjak mayatmu untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Jika artefak roh tingkat tinggi dapat membuat hati setiap praktis Siki berdebar kencang, maka artefak roh tingkat tertinggi dapat membuat semua praktis Siki menjadi gila. Itu adalah harta yang bahkan para penggarap yayasan pendirian akan memperjuangkannya dengan sekuat tenaga. Mulut Li Qingshan terbuka dan tertutup sedikit. Suaranya tertelan angin, tapi kakak senior pertama bisa membaca bibirnya. Mati! Dua tengkorak raksasa berputar turun dari langit, menerobos angin dan mengeluarkan jeritan nyaring. Seolah-olah seratus hantu menangis di malam hari, mengguncang jiwa seseorang. Apa itu? Ekspresi kakak tertua berubah drastis. Dia menggunakan bulu-burung pegar emas untuk terbang menembus angin dan salju. Dia benar-benar meminjam kekuatan pedangki untuk berputar beberapa kali tanpa peringatan apapun, menggambar lintasan emas yang memutar dan menghindari serangan tengkorak. Peng! 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 Dia menerobos penghalang udara dan dengan cepat jatuh dari tebing yang gelap gulita. Dia berpikir dalam hati, tidak bagus, aku telah jatuh ke dalam perangkap bocah ini. Suara melengking itu mengikutinya seperti bayangan. Kakak tertua melihat sekeliling dan melihat dua tengkorak mengejarnya, satu di kiri dan satu di kanan. Darah menyala di rongga mata mereka berkedip-kedip dan gigi mereka bergemeletuk keras. Mereka tidak sabar untuk mencabik-cabik dagingnya. Dari jauh, orang hanya bisa melihat garis emas dan dua garis merah tipis jatuh lurus ke bawah ke jurang maut. Lintasan benang emas sangat tidak menentu, dan kedua benang merah terus berputar mengelilinginya, mengunci jalur keluar benang emas. Pada saat ini, dua garis merah tiba-tiba memotong lintasan garis emas. Kedua tengkorak itu menerjang ke arah kakak laki-laki pertama. Kakak laki-laki pertama mendengus dingin. Trik kecil, dia mengangkat tangannya pada saat yang sama dan mengayunkannya keluar. Dua paru emas mematuk dahi tengkorak itu dengan kejam. Dengan dua pukulan, dia membuat kedua tengkorak itu terbang. Namun, di saat-saat terakhir, mereka membuka mulut, dan dua sosok muncul di tengah kobaran api. Yang satu tinggi, sedangkan yang lainnya mungil. Mereka adalah Li Qing Shan dan En kecil. Mereka melompat keluar dari tengkorak pada saat bersamaan. Li Qing Shan memegang pedang kursif sembilan surga saat dia menyerang kakak laki-laki pertama. Kakak senior pertama merasa seluruh dunia terkoyak oleh pedang ki yang saling bersilangan. Kepanikan dan ketakutan akhirnya muncul di matanya untuk pertama kalinya. Dia meraih seratus kantong harta karun di pinggangnya. Gerakannya sangat cepat, tetapi dibandingkan dengan kecepatan pedang ki, gerakannya sangat lamban. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia perlu menyianyikan jimat dan batu spiritual untuk melawan praktisi ki lapisan keempat, jadi dia belum membuat persiapan apapun. Saya seorang jenius, calon ketua sekte gunung Vicence Grace. Masa depan saya tidak terbatas. Saya tidak bisa mati di sini. Pikiran itu terlintas di kepala kakak laki-laki pertama. Pedang ki menghilang dengan cepat. Kakak laki-laki pertama menundukkan kepalanya dan melihat dirinya sendiri. Dia tertawa keras, aku belum mati. Aku tidak akan. Kata-katanya terhenti, dan dagunya terjatuh, memperlihatkan banyak bekas darah yang saling bersilangan. Tandanya bergeser dan terhuyung. Dengan bunyi gedebuk pelan, kabut berdarah muncul di udara. Potongan-potongan mayatnya berjatuhan dari langit, tetapi sebelum mereka sempat mendarat, mereka sudah terbakar oleh api. Setelah kehilangan kendali, bulu-bulu burung pegar emas kembali ke ukuran aslinya, terbawa angin. Li Qingshan dan Little N mendarat di tanah pada saat yang bersamaan. N kecil meraih bulu burung pegar emas, sementara Li Qingshan membuka tangannya. Ada seratus kantong harta karun di dalamnya. Keduanya tersenyum satu sama lain. Perasaan pemahaman diam-diam yang tak terlukiskan muncul di hati mereka. Li Qingshan memasukkan kembali jimat itu di antara jari-jarinya ke ikat pinggangnya. Ini adalah jimat kelas tertinggi yang dia peroleh dari Nenek Simen. Dia tidak tahu untuk apa benda itu digunakan. Dia mengikuti lintasan jimat dan memeriksa kitab segalanya, tetapi dia tidak menemukan informasi yang sesuai. Namun, jimat kelas rendah dan menengah memiliki catatan yang sangat lengkap. Jelas sekali, nilai jimat tingkat tertinggi seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dicatat oleh kitab segalanya. Namun, dia tidak membeli buku itu secara cuma-cuma. Little N menyimpulkan bahwa jimat ini harus menjadi jimat penyerang elemen api dengan melihat pola jimat lainnya. Di antara kelima elemen tersebut, api bisa dikatakan sebagai salah satu yang terbaik. Kekuatan jimat kelas tertinggi tidak perlu dikatakan lagi. Li Qingshan berencana untuk segera mengaktifkan jimat kelas tertinggi dan membunuh kakak laki-laki pertama jika dia dan N kecil masih tidak bisa membunuhnya bahkan ketika mereka bekerja bersama. Jika dia gagal lagi, dia akan membunuh kakak laki-laki pertama meskipun itu berarti meninggalkan jejak daemon ki dan berubah menjadi daemon. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, dia sudah sepenuhnya yakin akan kemenangan. Orang-orang di belakang kita sedang mengejar. N kecil mengjilat bibirnya dengan ujung lidahnya. Daging dan darah praktis siki lapisan kesembilan jauh lebih lezat daripada daging dan darah orang biasa. Aku akan mengirim mereka semua ke surga. Lampu merah menyala di mata Li Qingshan. Setelah tiga pertempuran berturut-turut, haus darah dan niat membunuhnya telah terstimulasi sepenuhnya. Kelelahannya sudah lama hilang tanpa bekas. Bahkan pikiran yang membingungkan dan pertarungan sengit antara surga dan manusia sudah tidak ada lagi. Dia hanya perlu membunuh lebih banyak. Saat dihadapkan pada pilihan antara hidup dan mati, tidak perlu membuang waktu untuk memilih. Dia ingin hidup dan membunuh semua musuhnya. Sesederhana itu, Li Qingshan dan Little N bahkan tidak bertukar pandang. Mereka dengan cepat menghilang ke dalam lembah yang gelap gulita, membentuk jalan buntu dan diam-diam menunggu mangsanya mengambil umpan. Li Qingshan mengubur tubuhnya di salju dan menahan nafas dengan konsentrasi. Gelombang kedua harus menjadi dua praktisi kilapisan ke-8. Karena dia tidak bisa berubah menjadi dasmon, menghadapinya juga tidak mudah. Jika keduanya bekerja sama dengan baik, mereka mungkin akan lebih sulit untuk dihadapi daripada praktisi kilapisan ke-9 yang baru saja. Dia harus melancarkan serangan diam-diam pada saat pertama. Begitu dia membunuh salah satu dari mereka, yang lain akan mudah ditangani. Setelah gelombang ini, sisanya akan mudah ditangani. Kaligrafi pedang kursif dapat langsung membunuh praktisi kilapisan ke-6 atau ke-7. Little N dengan bantuan dua tas bitengkorak dan teknik pedang yang tercatat dalam kaligrafi pedang kursif, tidak akan mampu bertahan satu putaran pun. Ketika perbedaan kekuatan mencapai tingkat tertentu, angka menjadi tidak ada artinya. Dia juga sangat percaya diri dalam pertempuran ini, tetapi untuk beberapa alasan, kegelisahan di hatinya tidak meredah. Sebaliknya, ia tumbuh semakin kuat, jantungnya berdetak semakin cepat. Tidak bagus, ayo pergi. Li Qingshan melompat keluar dari salju dan memanggil Little N. Kemudian, dia segera berlari menuju gua bawah tanah yang telah diatentukan sebelumnya. N kecil terbang ke sisi Li Qingshan dan bertanya dengan bingung, ada apa? Li Qingshan berkata, saya tidak tahu, tapi ini sangat berbahaya. N kecil berpikir sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saya mengerti sekarang, itu adalah ketua sekte gunung Vicence Grace, seorang penggarap yayasan. Li Qingshan mengerutkan kening, seorang penggarap pendirian yayasan. Ya, mungkin hanya para penggarap yayasan yang bisa memberinya rasa bahaya dan tekanan yang begitu besar. Jika itu adalah praktis Siki, bahkan jika mereka hanya berada di lapisan ke-10, dia yakin dia bisa membantai jalan keluarnya bahkan dengan risiko mengekspos dirinya sendiri dan berubah menjadi dasmon. Dia bahkan mungkin mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan. Namun, para penggarap yayasan pendirian adalah ahli dengan tingkat yang lebih tinggi. Mantra yang mereka gunakan semuanya adalah kekuatan jimat roh tingkat tertinggi, belum lagi efek artefak roh. Bahkan jika Li Qingshan bertransformasi, dia pasti tidak bisa melawan mereka. Namun, dia baru saja membunuh praktis Siki dari Gunung Rahmat Burung Pegar di Gunung Bersalju seperti ini. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meminta bala bantuan, jadi bagaimana dia bisa menyiagakan perhatian seorang penggarap yayasan. N kecil bisa melihat keraguan Li Qingshan. Dia menjelaskan, kitab segala mencatat bahwa murid inti sekte seringkali memiliki lampu kehidupan. Lampu kehidupan ada di tangan ketua sekte. Jika seorang murid meninggal, lampu kehidupan milik mereka akan padam, dan lampu kehidupan milik mereka akan padam. Lokasinya akan ditunjukkan. Tak perlu dikatakan bahwa praktisi kilapisan ke-9 pasti akan menjadi toko inti di antara toko inti dalam sekte. Li Qingshan masih tidak tahu bahwa kakak laki-laki pertamanya adalah calon ketua sekte Gunung Vicence Grace. Beberapa waktu yang lalu, di puncak Gunung Greenfin yang jaraknya 50 km, tiga lelaki tua duduk berhadapan satu sama lain, mendiskusikan upacara pengumpulan ramuan di tiga gunung. Mereka adalah penguasa tertinggi dari tiga gunung, penguasa sekte Gunung Greenfin, Gunung Vicence Grace, dan Gunung Burial Mound. Mereka secara kolektif dikenal sebagai tiga tetua. Greenfin Elder adalah tuan rumahnya, duduk di kursi kehormatan. Dia mengenakan pakaian hijau, dan rambut serta janggutnya menutupi wajahnya. Pada dasarnya hanya sepasang mata jernih yang tersisa. Di sebelah kiri Greenfin Elder duduk seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Matanya putih, dan wajahnya tanpa ekspresi seolah-olah wajahnya pun abu-abu. Dia mengeluarkan aura samar mayat. Matanya berputar dari waktu ke waktu, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan sama sekali. Jika orang biasa melihatnya, mereka mungkin akan memperlakukannya seperti mayat. Bahkan putaran matanya akan dianggap sebagai mayat palsu. Dia adalah Master Sekte Gunung Burial Mound, Lone Grave Elder. Di sebelah kanan Greenfin Elder adalah seorang lelaki tua berjubah emas yang mewah. Dia jelas merupakan Master Sekte dari Gunung Vicence Grace, Golden Vicence Elder. Pakaiannya tidak lagi disulam dengan bulu, melainkan kepala burung pegar emas. Sisir burung pegar itu seperti api, sedangkan paruhnya seperti pisau. 237. Sebuah peta diletakkan di atas meja di depan mereka bertiga. Itu bersinar dengan cahaya. Itu membentuk gambar tiga dimensi di udara. Itu adalah peta mental bawah tanah, jauh lebih besar daripada milik Likingshan. Peta mental bawah tanah inilah yang telah dibuat oleh para murid dari tiga gunung selama bertahun-tahun. Mereka telah mengorbankan banyak nyawa untuk menentukan wilayah yang relatif aman. Itu adalah wilayah kaki seribu. Penatua burung pegar emas menunjuk ke sudut peta dengan tangannya yang kurus seperti cakar. Para murid gunung Vicence Grace kita akan memasuki gua dari sini. Ini adalah jalan teraman. Ada beberapa negeri spiritual dengan ramuan spiritual di sepanjang jalan, dan semuanya sangat berharga. Greenfin Elder menatapnya cukup lama sebelum menggelengkan kepalanya perlahan. Itu tidak akan berhasil. Ya, Lone Grave Elder menganggup dengan cepat sebelum kembali ke kondisi setengah mati. Penatua burung pegar emas berdiri dengan tidak sabar. Aku tidak tahan kalian berdua bertingkah seperti ini. Tidak bisakah kalian lebih cepat? Baik kalian setuju atau tidak, cepatlah buat rencana. Kalian hanya membuang-buang banyak waktu setiap saat. Penatua tanaman anggur hijau berkata, Rekan burung pegar emas, kamu sudah sangat tua, namun kamu masih sangat tidak sabar. Ya, Elder Lone Grave melontarkan kata lain. Penatua burung pegar emas memelototinya. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang, dan wajahnya berubah drastis. Dia meninggalkan kedua tetua itu dan bergegas keluar jendela. Di kota di bawah gunung Greenfin, semua orang mengangkat kepala pada saat bersamaan. Yang mereka lihat hanyalah setitik cahaya kemasan yang muncul dari puncak gunung Greenfin, seperti bintang paling terang di malam hari. Praktisiki dengan penglihatan luar biasa berhasil mengetahui asal mula cahaya kemasan. Itu adalah seekor burung pegar emas, menyeret buru ekornya yang panjang dan berwarna emas saat ia melesat melintasi langit malam dengan kecepatan yang luar biasa. Itu seperti komet emas. Semua praktisiki tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Jadi inilah kekuatan seorang penggarap yayasan pendirian. Siam beberapa saat sebelum kembali ke keriuhannya. Itu bahkan lebih keras dari tadi. Semua praktisiki tampaknya telah menghidupkan kembali semangat juang dan ambisi mereka. Mereka tidak tahu mengapa seorang penggarap yayasan yang selalu bersikap rendah hati tiba-tiba bergegas keluar dari gunung Greenfin. Mereka bertanya-tanya apakah telah terjadi sesuatu pada aliansi tiga gunung. Li Qingshan tiba-tiba melihat ke langit. Tatapannya menembus angin dan salju, dan bintang emas muncul di cakrawala jauh. Itu melesat lurus ke arahnya. Gereja Suci. Karena jaraknya terlalu jauh, kecepatannya tampaknya tidak terlalu cepat, tetapi Li Qingshan merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah bencana akan segera terjadi dan nyawanya dipertaruhkan. Bintang emas ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan saat ini. Dia menahan auranya dan mengubah arahnya untuk pergi lebih jauh ke pegunungan. Namun, bintang emas itu segera mengubah arahnya juga. Dia tahu bahwa keterampilan menyembunyikan auranya tidak bisa menipu Indra seorang penggarap yayasan bangunan. Dia tidak lagi menyembunyikan jejaknya dan menggunakan jimat akselerasi untuk berlari menuju pintu masuk gua bawah tanah dengan sekuat tenaga. Pemandangan ini tumpang tindih dengan malam bersalju setahun yang lalu. Ternyata sangat mirip. Tanpa disadari, seolah-olah reinkarnasi telah berlalu dan dia kembali lagi. Namun, saudara sapi tidak mau menyelamatkannya kali ini. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri dan Little N. N kecil mengikuti instruksi Li Qingshan dan bersembunyi di awan gelap di langit. Dia bersiap untuk turun dan memberikan dukungan segera setelah dia menerima sinyal Li Qingshan. Jika Li Qingshan menekan dan menyembunyikan auranya, maka dia tidak memiliki aura sama sekali. Dia adalah eksistensi istimewa yang berada di antara hidup dan mati, tidak hidup atau mati, tidak hidup atau mati. Tidak peduli seberapa tajam indera dauis burung pegar emas, mustahil baginya untuk menemukan kerangka tersembunyi. Pemandangan dihadapannya berubah dengan cepat. Li Qingshan terus-menerus menaklukkan naik turunnya tanah, tetapi bintang emas di langit semakin dekat dan dekat. Li Qingshan merasakan tekanan yang tak terlukiskan, bukan lagi perasaan bahaya yang samar-samar. Bintang emas itu semakin membesar dalam penglihatannya. Bahkan dari jarak 5 km, Li Qingshan sangat terguncang oleh kehadirannya yang megah. Burung pegar emas juga menemukan Li Qingshan yang melarikan diri. Ia mengangkat kepalanya dan melebarkan sayapnya, mengeluarkan teriakan dan bersinar dengan cahaya kemasan. Bagaikan seruan burung pegar emas, matahari yang tadinya tenggelam di barat kembali naik ke langit. Cahaya kemasan dengan jelas menampakkan wujud burung pegar emas. Sisir, paruh, bulu, dan bulu semuanya ada di sana. Itu seperti kehidupan, tapi seperti ayam aduan, penuh amarah. Mata si burung pegar emas melebar seperti ayam aduan sementara rambut dan janggutnya tergerai. Murid kesayangannya telah terbunuh, jadi dia diliputi kesedihan dan kemarahan. Dia bersumpah akan membalas dendam. Sejak dia melihat Li Qingshan, dia tahu bahwa Li Qingshan adalah orang yang dia cari. Ini bukan karena Li Qingshan melarikan diri. Sebagai ketua sekte, dia jelas tahu tentang penghinaan terhadap murid sekte dalam Song Ming di kota Salt Mountain. Namun, Istana Proudswa telah diambil alih oleh Gunung Greenfin setelahnya, jadi masalahnya masih belum terselesaikan sekarang. Ketika kakak senior pertama pergi untuk membalas dendam pada Song Ming, dia pasti harus melaporkannya kepada gurunya. Itulah sebabnya dia cukup berani untuk membawa murid-murid Gunung Rahmat Burung Pegar bersamanya. Dia tidak pernah berpikir dia akan benar-benar mati. Suara burung pegar emas mengguncang pegunungan, terus-menerus bergema di seluruh pegunungan. Untuk sesaat, puncak bersalju dipenuhi jeritan burung pegar. Telinga Li Kingshan sakit saat pikirannya bergetar. Ki yang sebenarnya di tubuhnya mulai berputar tak terkendali. Dia terkejut. Ini adalah kekuatan dari seorang penggarap yayasan pendirian. Inti daemon penyuruh di tubuhnya berputar, menekan semua ketidaknyamanan. Gua itu tidak jauh lagi sekarang. Yang harus dia lakukan hanyalah berhasil melewati gunung, dan lembah di depan akan ada di sana. Dia tidak bisa membiarkan burung pegar emas mendekatinya, atau dia akan berada dalam bahaya yang mengancam nyawa hanya dengan satu serangan. Namun, pada jarak seperti itu, Li Kingshan akhirnya merasakan kecepatan mengejutkan dari burung pegar emas. Saudara senior pertama bisa dianggap secepat yang dia bisa, tapi dibandingkan dengan burung pegar emas, dia terlihat sangat lambat seperti merangkak di tanah. Dan, burung pegar emas itu tidak meluncur. Itu sebenarnya terbang di langit. Begitu Li Kingshan mencapai pinggang gunung, burung pegar emas sudah berada satu setengah kilometer jauhnya. Dengan memutar kakinya, dia dengan paksa mengubah arah dan menerjang ke sisi lain gunung. Burung pegar emas melebarkan sayapnya dan beberapa lusin bulu emas rontok melesat seperti kilat. Itu seperti sinar cahaya dari matahari. Masing-masing dari mereka bahkan lebih cepat dan lebih ganas daripada artefak spiritual yang dikendalikan oleh kakak senior pertama. Li Kingshan telah mengharapkan langkah ini sejak lama. Dia akan bergerak ke kiri di waktu lain, ke kanan di waktu lain, berhenti di waktu tertentu, atau bahkan menunduk di waktu tertentu. Akibatnya, gerakannya menjadi tidak teratur. Penelanan air oleh Paus tidak lagi mengeluarkan senjata, tetapi perisai es besar yang bisa melindunginya. Bahkan dengan itu, dia masih khawatir, jadi dia menempelkan jimat zirah emas bermutu tinggi pada dirinya sendiri. Namun, begitu dia melakukan itu, matanya dipenuhi cahaya kemasan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menjawab. Perisai esnya hancur dan baju besi emasnya hancur. Seolah-olah dia disambar petir, seluruh tubuh Li Kingshan bergidik. Sebuah lubang kecil muncul di dadanya, dan cahaya kemasan menembus dirinya. Kulitnya yang keras, yang dapat menahan tebasan artefak roh, tidak banyak berpengaruh. Bulu emas itu menembus tiga lapisan pertahanannya dan menembus jauh ke dalam bebatuan gunung. Penatua burung pegar emas malah mengerutkan kening. Dengan budidayanya di yayasan pendirian, ia sebenarnya gagal membunuh praktis Siki yang lemah dalam satu serangan. Tidak ada yang akan mempercayainya meskipun dia mengatakannya. Bulu burung pegar emas seharusnya menembus jantung Li Kingshan. Pertahanan yang dijatuhkan Li Kingshan bukannya tidak berguna. Itu memberinya waktu sepersekian detik untuk bereaksi. Pada saat terakhir, dia dengan paksa memutar tubuhnya dan baru kemudian dia menghindari serangan itu. Namun, kehadiran yang tajam dan panas tiba-tiba muncul dari tubuhnya seolah ingin mencabik-cabiknya dan membakarnya hingga garing. Burung pegar emas berhenti di udara. Penatua burung pegar emas tidak terburu-buru mengejarnya. Sekalipun gagal menembus dadanya, energi spiritual di dalamnya sudah cukup untuk membunuhnya. Sebaliknya, dia merasa agak menyesal. Dalam kemarahannya, dia tidak menahan diri. Dia seharusnya menangkapnya, menginterogasinya tentang asal-usulnya, dan kemudian menyiksanya sampai mati. Wajah N kecil menegang. Li Qingshan tidak pernah mengirimkan sinyal. Penatua burung pegar emas telah menyerang dengan kecepatan kilat, jadi Li Qingshan tidak memiliki kesempatan untuk mengirimkan sinyal. Dia mungkin juga tidak ingin dia mengambil risiko. Api amarah berkobar di rongga matanya. Dia akan terjun tanpa mempedulikannya. Li Qingshan tiba-tiba melompat dari tanah, berguling dan merangkak ke sisi lain gunung dan melarikan diri dari pandangan tetua burung pegar emas. Penatua burung pegar emas sedikit terkejut. Senyuman kejam muncul di wajahnya saat dia berteriak, kamu akan menyesalinya sekarang. Kenapa kamu tidak mati saja? Li Qingshan mengabaikannya. Entah sudah berapa kali dia mendengar omong kosong seperti itu. Inti daemon penyuruh kembali berperan pada saat genting, dengan kuat menekan energi spiritual asing yang meletus di tubuhnya. Tiba-tiba, dia berseriseri dengan gembira. Gua yang terekam di peta mental berada tepat di hadapannya. Tepat ketika dia hendak menyerang, cahaya kemasan menyelimuti kepalanya. Dengan kepakan sayapnya, burung pegar emas terbang melewati puncak gunung dan menemukan jejak Li Qingshan lagi. Yang diperlukan hanyalah sepak terjang dan cakar, dan ia akan mampu menangkap Li Qingshan dalam satu saat. N kecil mengepalkan tangannya begitu keras hingga pecah. Dibutuhkan tekat yang luar biasa untuk tetap berada di udara. Jika dia kehilangan kesabaran dan muncul begitu saja, dia tidak hanya tidak dapat membantu Li Qingshan, tetapi kemungkinan besar dia juga akan mengakhiri kesempatannya untuk bertahan hidup. Jika dia terpeleset dan ditangkap, Li Qingshan pasti tidak akan bisa melarikan diri sendirian. Sebelum kekuasaan absolut, tidak ada gunanya bagi yang lemah untuk bekerja sama. Sebaliknya, hal itu akan menyeret mereka ke bawah. Li Qingshan menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya dan melompat, menerjang menuju gua yang setengah tertutup salju dan setengah terjerat tanaman merambat. Karena menggunakan terlalu banyak kekuatan, tulang dan tendonnya berderit karena terpelintir. Dia berbalik di udara dan menghadap ke langit. Dia menatap dengan tenang ke arah cakar burung pegar emas yang terulur dengan cepat. Bahkan sebelum cakar tajam itu mencapai dirinya, dia merasakan sakit yang menusuk di kulitnya. Dari jarak sejauh itu, dia sudah bisa melihat wajah tua dan sombong dari tetua burung emas di dalam burung pegar itu. Penghinaan dan kebencian berpotongan di wajahnya. Sudut bibir Li Qingshan melengkung. Jimat di tangannya berkedip dan pecah, berubah menjadi bola api berwarna merah tua. Ia naik ke langit dan mendarat di cakar burung pegar emas. Ekspresi Golden Vision Elder menjadi terkejut. Dia berseru, Jimat kelas tertinggi. Ledakan. Lampu merah menerangi seluruh langit. Gunung dan sungai berguncang, dan tanah berguncang. Batu-batu besar di kejauhan terlempar tinggi ke langit, dan di tengah ledakan, baik itu bebatuan maupun tumbuh-tumbuhan, semuanya meleleh dan berubah menjadi lahar yang mengalir. Kemudian, dengan cepat mengembun di es dan salju, membentuk lingkaran hitam. Penatua burung pegar emas tidak terluka, tetapi kaki kanan burung pegar itu telah lenyap sepenuhnya. Wajahnya memerah dan bengkok. 238 Penatua burung pegar emas mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Burung pegar emas mengepakkan sayapnya dengan liar, menimbulkan hembusan angin kencang yang menumbangkan banyak pohon yang mengjulang tinggi. Ola suci. Pada saat ini, murid-murid gunung Visions Grace semuanya bergegas mendekat. Mereka berteriak, Guru, kakak senior pertama. Sekelompok sampah, penatua burung pegar emas mengangkat tangannya, dan hembusan angin kencang menghempaskan mereka. Mereka bertabrakan dengan keras pada pohon dan meluncur ke bawah, namun tak satu pun dari mereka yang berani mengerutu. Maafkan kami, Tuan. Lepaskan kami, Tuan. Dada naik turun Golden Vision Elder sedikit meredah. Dia berseru, di mana Song Ming. Song Ming berjalan dengan patuh dan berlutut di tanah. Menguasai, tiba-tiba, dia merasakan kekuatan tak kasat mata menekannya, mendorongnya ke tanah. Penatua burung pegar emas berkata, ini semua karena kamu. Jika bukan karena sampah seperti kamu, kakak laki-lakimu Rekan Golden Vision, tidak ada yang menyangka hal seperti ini terjadi. Mengapa kamu harus melampiaskan amarahmu pada Junior? Suara pelan dan santai terdengar dari langit. Sebelum ada yang menyadarinya, Elder Greenfin dan Elder Lonegrave telah muncul di udara. Orang yang berbicara jelas adalah Penatua Greenfin. Keduanya bertukar pandang, dan mereka tampak tersenyum. Ketiga gunung tersebut sama-sama bersekutu, namun mereka juga bersaing satu sama lain. Yang satu lebih kuat dari yang lain. Gunung Rahmat Burung Pegar telah kehilangan seorang murid jenius, dan ini merupakan kabar baik bagi mereka. Mereka bahkan lebih bahagia daripada mendapatkan inti daemon. Penatua Burung Pegar Emas menjadi marah lagi. Dadanya kembali naik turun dengan kejam. Ini masalah gunung Viscence Grace milikku. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian, dua orang tua bodoh. Rekan Burung Pegar Emas, disitulah kesalahanmu. Tiga gunung kami adalah sekutu, jadi musuhmu jelas adalah musuh kami. Begitu kamu kembali, segera berikan hadiah untuk ketiga gunung itu. Pelakunya harus kita bawa ke pengadilan, kata Penatua Tanaman Anggur Hijau. Entah dia sedang tersenyum atau tidak dari mulut yang tersembunyi di balik janggutnya. Iya, Elder Lone Grave mengangguk. Penatua Burung Pegar Emas tidak dapat menolaknya. Keinginannya untuk membalaskan dendam murid kesayangannya mengalahkan harga dirinya, tapi sudah lama sekali dia tidak dihina seperti ini. Dia mengertakkan gigi dan berkata, jika kamu menemukan anak itu, jangan terburu-buru membunuhnya. Hubungi saja aku, aku ingin menangkapnya hidup-hidup dan memulitinya hidup-hidup untuk meredakan kebencian di hatiku. Ola suci. Meskipun dia selamat, masa depannya di Gunung Vicence Grace bisa dianggap suram setelah tuannya merasa muak padanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa kakak laki-laki tertuanya, yang berada di lapisan kesembilan kirefinemen, akan mati di tangan seekor ikan kecil seperti itu. Dia telah mendengar bahwa guru telah memberinya dua jimat tingkat tertinggi. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang penggarap yayasan, dia akan memiliki cara untuk bertahan hidup. Bagaimana dia bisa mati di tangan anak kecil? Murid-murid lain dari Gunung Vicence Grace menundukkan kepala mereka dalam kesedihan dan kemarahan. Surga-surga ilahi adalah semuanya. Meskipun surga, Sekte Raja Keluarian Surga. Secara khusus, dua praktisi kilapisan kedelapan selalu ditekan dengan kuat oleh kakak senior pertama, tidak mampu bernapas. Sekarang setelah kakak laki-laki pertama meninggal, mereka dapat memperoleh lebih banyak sumber daya. Mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mewarisi posisi ketua sekte. Bukankah ini berita luar biasa yang jatuh dari langit? Memikirkan hal ini, mereka bertukar pandang dan segera berbalik. Li, dari penatua Pechen keluar, Hechen, Raja Keluar Dari, keluar. Apakah praktisi ki yang dibenci oleh para penggarap yayasan pendirian masih punya jalan keluar? Tidak ada yang tahu. Li Qingshan mendengarkan mereka dengan tenang. Di tengah gunung, di kedalaman bumi, Li Qingshan telah menyembunyikan seluruh auranya. Dia seperti katak yang berhibernasi, terkubur di dalam bumi. Sebenarnya, meski tanpa sengaja menyembunyikannya, auranya sudah sangat lemah. Sangat sulit bagi orang untuk mendeteksinya. Punggungnya pada dasarnya telah hangus seluruhnya. Dia tidak bisa merasakan apapun. Lubang kecil di dadanya saat ini terkoyak dan membesar sedikit demi sedikit. Ki spiritual yang kejam mengamuk di sekujur tubuhnya. Bahkan inti daemon penyuruh pada dasarnya tidak mampu menekannya. Siapa yang tahu berapa kali dia berani menghadapi kematian hanya dari satu pertemuan dengan seorang penggarap yayasan. Dia baru saja berhasil melarikan diri berkat jimatnya dan keunggulan geografisnya. Namun, dia masih terluka parah. Dia berantakan dari dalam keluar, sama sekali tidak bisa bergerak oleh bumi. Jika dia adalah praktisi Ki biasa, dia pasti sudah mati. Namun, dia tidak peduli dengan bahaya yang dia hadapi, dia juga tidak peduli dengan luka-lukanya. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada telinganya, menggunakan pendengarannya yang luar biasa untuk mendengarkan kata-kata di tanah. Dia fokus dan serius. Hanya ketika suara-suara itu menghilang barulah dia tiba-tiba tersenyum. Senyumannya perlahan melebar, memperlihatkan giginya yang putih dan mengerikan. Meskipun tidak ada suara yang keluar darinya, kedengkian dan kekurang ajaran menjadi semakin intens. Cakar tajam menjulur dari tangan dan kakinya, dan rambutnya menjadi merah padam. Pada saat yang sama, itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Kulitnya yang hitam pekat ditutupi garis-garis padat yang menyerupai garis-garis harimau. Bahkan matanya telah menjadi dua pupil mengerikan yang penuh dengan kebencian. Dia sebenarnya telah menembus lapisan kedua tinju penempaan tulang iblis harimau pada saat seperti ini. Jalan iblis harimau hanya bisa dipahami melalui pertempuran sengit. Li Qingshan pada dasarnya telah melalui lima pertempuran tanpa henti hari ini. Pria bertopeng berbaju hitam adalah pertempuran pertama, masyarakat pencari kebenaran adalah pertempuran kedua, penjaga hawk wolf adalah pertempuran ketiga, saudara senior pertama adalah pertempuran keempat, dan penatua burung pegar emas adalah pertempuran kelima. Setiap pertempuran lebih intens dan berbahaya dibandingkan sebelumnya. Dia terluka parah dan kelelahan, dan baru pada saat itulah dia berhasil mencari jalan untuk bertahan hidup. Dia telah didorong hingga batasnya. Jika dia bisa bertahan hidup, maka dia akan meletus. Li Qingshan mulai meronta, mengeluarkan suara gemuruh tanpa suara. Digi taringnya yang panjang seperti belati tajam saat tubuhnya berangsur-angsur membesar, menyingkirkan batu di sekitarnya dan berubah menjadi bentuk dasmonnya. Daemon ki melonjak, menghancurkan dan memusnahkan ki spiritual asing di tubuhnya. Lubang di dadanya mengecil, dan luka di punggungnya menutup dengan cepat, kembali normal beberapa saat kemudian. Tidak, mereka menjadi lebih tangguh dari sebelumnya. Setelah kerusakan besar, iblis sapi menempa persembunyiannya sebenarnya telah menguat. Rasanya seperti black metal telah mengalami putaran penempaan lagi. Pertahanannya setidaknya meningkat dua kali lipat. Bahkan jika dia terkena langsung oleh artefak spiritual kelas menengah, dia tidak akan terluka sama sekali. Li Qingshan tersenyum dengan sikap mencela diri sendiri. Tampaknya, dia harus menderita lebih banyak cedera di masa depan. Dengan kekuatan hidup yang kuat dan generasi tubuh daemonnya, dia telah pulih sepenuhnya dalam beberapa saat. Sambil menghela nafas lembut, Li Qingshan menggunakan metode penindasan laut penyuruh lagi dan kembali ke bentuk manusia. Lebih tepatnya, dia adalah setengah manusia, setengah binatang. Dia memang kembali ke ukuran aslinya, tetapi dia memiliki rambut kepala yang berapi-api, mata merah, mulut penuh gigi tajam, dan pola binatang di wajahnya. Dia tidak tampak seperti manusia tidak peduli bagaimana dia memandangnya. Li Qingshan tidak peduli dengan hal itu. Dia menemukan arah dan menggunakan cakarnya yang tajam untuk menggali sekeras yang dia bisa. Api yang tak terlukiskan memenuhi hatinya, mendukung gerakannya. Tanah yang gelap gulita seolah menjadi wajah musuhnya. Dia meraihnya sekuat yang dia bisa dan merobeknya. Hanya dengan begitu dia bisa meredakan kegelisahan di hatinya. Pembunuh utama iblis harimau memiliki pengaruh terbesar dalam pikirannya. Namun, dia tidak lagi berusaha mengendalikan pengaruh ini dan menekan niat membunuh ini. Sebaliknya, dia membiarkannya berkobar di dalam hatinya seperti api yang berkobar. Tiba-tiba, penglihatannya menjadi jelas. Dia akhirnya menggali sebuah gua yang belum runtuh. Dia melompat turun dan berbalik dengan anggun di udara, berlari menuju kedalaman gua. Di pegunungan terpencil, seorang anak menunggu dengan tenang di dalam lubang yang tertutup lautan. Ini juga merupakan pengaturan yang mereka buat. Jika mereka terpisah, mereka akan bertemu di pintu masuk gua lain. Dia tanpa ekspresi dan tidak bergerak. Jika bukan karena pakaiannya yang berkibar tertiup angin, dia akan terlihat seperti patung marmer yang berdiri di atas salju dari jauh. Namun, hatinya sudah lama seperti magma di bawah dataran es, panas mendidih dan cemas. Seekor black hole yang tampak seperti beruang tetapi berukuran tiga atau empat kali lebih besar mengambil langkah berat untuk mencari makanan di hutan. Tiba-tiba ia mengendus, dan aroma kayu cendana yang kental datang bersamaan dengan angin dingin. Ia melewati hutan lebat dan sampai di tepi lubang. Melihat ke bawah, ia melihat anak yang tidak bergerak. Air liur secara alami mengalir ke bawah. Tapi kemudian ia ragu-ragu. Tubuh anak itu tampak memancarkan sinar yang tak berbentuk, suci dan mulia, menakjubkan dan tak dapat diganggu-gugat. Para Buddha menundukkan kepala mereka kepada setan. Para biksu terkemuka berjalan di jalan setapak, singa dan harimau menghindarinya. Namun, pada akhirnya, keganasan nafsu makannya mengalahkan kecerdasannya. Ia menerkam ke arah anak itu, tubuhnya yang besar tampak sangat ringan. N kecil menoleh tanpa ekspresi. Matanya yang seperti kaca bertemu dengan tatapan tajamnya. Seluruh tubuhnya gemetar. Kemurnian sempurna juga merupakan ketidakpedulian yang mendalam. Air yang paling jernih tidak akan mampu menampung seekor ikan pun. Dia tidak seperti anak kecil, bahkan tidak seperti manusia. Tapi kemudian dia tiba-tiba menoleh, mengabaikan black hole yang sudah berada dalam jangkauannya. Matanya berbinar karena kegembiraan yang tulus. Saat ini, tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih hidup. Seolah-olah boneka indah itu telah berubah menjadi anak manusia. Tapi mata black hole dipenuhi kepanikan. Karena tidak peduli dengan mangsa di depannya, ia berbalik dan melarikan diri. Aura menakutkan mendekat dengan cepat. Tidak lama setelah Hei Teng melarikan diri, siluet hitam menembus salju. Dua mata merah menyala muncul di atas kepala Hei Teng dan dengan santai mengayunkan cakarnya. Otak Hei Teng segera meledak dan dia jatuh ke tanah sambil merengek. Namun bayangan hitam itu masih belum puas. Lengannya yang panjang terentang dan mengeluarkan jantung yang panas. Jika orang normal melihat pemandangan ini, mereka pasti akan ketakutan sampai mengompol. Bahkan praktisi Ki pun akan gemetar ketakutan. Namun wajah anak itu penuh kegembiraan. Dia berseru, King Shan. Bayangan hitam itu tiba-tiba menoleh dan menatap lurus ke arah anak itu. Cahaya merah di matanya berangsur-angsur menghilang, dan niat membunuh yang kuat di tubuhnya tampak sedikit memudar. Itu menunjukkan senyuman yang agak menyeramkan. Ini pertama kalinya kamu memanggil namaku. Menghadapi tatapan khawatir Little N, Li King Shan tersenyum. Aku sudah menembus level kedua. Bagaimana? Lumayan kan? Dengan lambayan tangannya, empat bekas cakar dalam tertinggal di dinding batu yang jaraknya 10 meter. N kecil menganggup dengan serius, mengungkapkan kekagumannya atas penampilan barunya. N kecilku memang punya selera yang bagus. Li King Shan tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkatnya dan meletakkannya di lehernya, lalu berjalan ke dalam gua. Kemana kita akan pergi? N kecil bertanya. Tentu saja kepertemuan bawah tanah. Bukankah ini akan memakan waktu berhari-hari? Kami perlu bersiap terlebih dahulu untuk menyambut teman-teman kami di permukaan dan melakukan tugas kami sebagai tuan rumah. Bolehkah aku membunuh mereka semua? Tentu saja. 239. Ini semua salahmu. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan berakhir seperti ini. Ola Su Chi, Song Ming meraih lengan baju Mu Zichong dengan kuat. Matanya merah. Dia sudah selesai sepenuhnya. Meskipun penatua burung pegar emas pada akhirnya tidak menghukumnya, para senior dan juniornya menghindarinya seperti serigala atau harimau. Bahkan murid luar yang sering bergaul dengannya pun berhenti berbicara dengannya. Dia benar-benar menjadi penyendiri di gunung Vicence Grace. Mu Zichong melepaskan tangannya dengan tidak sabar. Kakak Song, bukankah kamu yang ingin membalas dendam? Apakah aku yang memaksamu melakukannya? Kakamu aku kesakitan, tapi bukankah menurutmu kamu juga akan mendapatkan kemudahannya? Song Ming tidak lagi memiliki sikap anggun dan halus. Ludah beterbangan kemana-mana saat dia mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke arah Mu Zichong seperti orang gila. Kamu sudah gila. Mu Zichong menggigil di dalam dan segera mundur. Meskipun dia menghindari serangan telapak tangan, dadanya masih terasa sakit karena ki yang sebenarnya. Song Ming ingin mengejarnya, tetapi tanaman merambat hijau muncul dari tanah dan melilitnya dengan kuat. Dia melambaikan tangannya dan bulu burung pegar emas muncul. Mu Zichong berseru, Jangan lupa, ini adalah Gunung Greenfin. Di luar jendela, ada pepohonan hijau dan bunga merah, seperti saat musim semi atau musim panas. Namun, ketika dia memandang lebih jauh, yang terlihat adalah awan berkabut dan pegunungan bersalju. Ini adalah tempat tinggal para murid dalam di Gunung Greenfin, kamar Mu Zichong. Hati Song Ming bergetar. Dia perlahan menenangkan diri dan menyingkirkan bulu burung pegar emas. Mu Zichong membubarkan tanaman merambat hijau dan menepuk bahu Song Ming. Dia mencoba membujuknya, Tiga Gunung telah mengeluarkan surat perintah penangkapanmu. Paling tidak, kamu akan bisa membalaskan dendammu sendiri, kakak senior. Tidak ada rintangan di dunia ini yang tidak dapat Anda atasi. Selama kamu tampil baik selama upacara pengumpulan ramuan, kamu pasti bisa mendapatkan kembali dukungan Tuhan. Siapa tahu, Anda mungkin menemukan ramuan spiritual di bawah tanah dan mengkonsumsinya. Kultivasi Anda akan meroket dan Anda akan menjadi kakak senior pertama yang baru. Mu Zichong takut dia akan benar-benar menyinggung Song Ming dan memaksanya terpojok, jadi dia mencoba membujuknya. Song Ming muncul dari kediamannya dengan keheningan yang mematikan. Di bawah pohon kapur barus yang besar, Ma Chao Kun membungkuk ke arahnya. Kakak senior. Tamparan. Terdengar tamparan keras. Ma Chao Kun menabrak pohon kapur barus dengan keras, daunnya berguguran ke tanah. Song Ming berkata dengan sengit, Kamu berani menertawakanku. Ma Chao Kun berkata, Aku tidak akan berani. Ini semua terjadi karena aku. Aku telah mengecewakanmu, kakak senior. Jika kamu ingin memukul atau memarahiku, lakukan sesukamu. Suwaka. Song Ming sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum dingin, Dengan sedikit kultivasimu, Kamu layak mengecewakanku. Karena kamu berani datang dan berbicara denganku, Kamu bisa dianggap laki-laki. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari Jianghu, Anda memiliki sedikit kesetiaan. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat kakinya dan pergi. Setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba menoleh dan berkata, Di masa depan, kamu akan mengikutiku. Jika ada orang di sekte luar yang berani mengganggumu, katakan saja padaku. Kakak senior, Ma Chao Kun tercengang. Kamu bisa bertahan selama 20 tahun untuk membalas dendam. Apa menurutmu aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Saya ingin mereka melihat bahwa saya, Song Ming, bukanlah sampah yang dapat diganggu oleh siapapun. Mu Zichong menyaksikan mereka berdua menghilang ke jalan gelap. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak menyangka Song Ming ini punya tulang punggung. Lalu dia bergumam, Niu Juxia. Dia tidak pernah mengira pria ini benar-benar bisa melarikan diri dari pengepungan Gunung Vicence Grace, dan dia bahkan telah membunuh kakak senior pertama dari Gunung Vicence Grace. Dia pada dasarnya meragukan apakah ini suatu skema atau bukan. Dia merasa hal itu sangat sulit dipercaya. Apakah orang ini benar-benar kuat? Jika dia datang untuk membalas dendam, apa yang harus dia lakukan? Dalam keadaan linglung, sosok tinggi itu muncul di hadapannya, menimbulkan bayangan yang menyelimuti dirinya. Namun, Mu Zichong segera menggelengkan kepalanya. Bahkan jika pria Niu Juxia itu memutar otak, dia tidak akan pernah bisa membayangkan perannya dalam semua ini. Dan, dia dicari oleh tiga gunung. Nyawanya akan terancam, apalagi balas dendam. Berpikir sampai di sana, Mu Zichong berdiri dan berjalan keluar, menuju wilayah tempat tinggal para murid sekte luar. Cheng Lu, apa yang kamu katakan itu benar? Apakah Niu Juxia benar-benar diinginkan oleh ketiga gunung itu? Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Yu Zijian mondar-mandir di dalam ruangan dengan cemas. Kamu sedang dalam tahanan rumah sekarang, jadi tentu saja tidak ada yang akan memberitahumu. Ku dengar dia membunuh kakak laki-laki pertama dari gunung Visions Grace, dan dia sedang diburu oleh penatua Golden Visions. Berhenti mondar-mandir. Itu membuat aku pusing. Lalu apa yang terjadi padanya? Yu Zijian tiba-tiba berhenti. Matanya membelalak ketakutan, dan lapisan kabut menutupi wajahnya. Bola matanya sudah mulai berputar. Jika bukan karena aku, Niu Juxia tidak akan berselisih dengan gunung Visions Grace, dan dia tidak akan datang ke gunung Greenfin, dan dia tidak akan Idiot, tentu saja dia kabur. Kalau tidak, kenapa dia diinginkan? Dibandingkan orang lain, lebih baik kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri. Baru saja, Yu Zijian berhenti khawatir. Dia berdoa dalam hati, Niu Juxia, semoga baik-baik saja. Kata-kata Nona Hua masuk akal. Sebuah suara terdengar dari luar. Mu Zichong melangkah ke halaman dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia tampak luar biasa anggun di bawah naungan belang-belang. Yu Zijian berkata, Kakak seniormu. Mu Zichong berkata, Zijian, upacara pengumpulan ramuan sudah dekat. Meskipun aku akan menjagamu ketika saatnya tiba, kamu masih perlu melakukan beberapa persiapan. Zijian bukan murid gunung Greenfin. Aku tidak akan ambil bagian dalam upacara pengumpulan jamu yang menyebalkan itu. Cepatlah marah. Aku benci orang-orang di gunung Greenfin setiap kali aku melihat mereka sekarang. Hua Chenglu tiba-tiba duduk dari kursi dan mengumpat. Hua Chenglu datang ke gunung Greenfin untuk berkunjung ke gunung Greenfin dan ingin membawa Yu Zijian pergi. Greenfin elder hanya berhasil bertemu dengannya sekali sebelum langsung menolak permintaannya. Meskipun dia suka bertingkah sangat dewasa, pada akhirnya dia tetaplah seorang gadis muda. Jika kepala keluarga Hua atau Hua Sengzhan datang, ini tidak akan sulit sama sekali. Namun, jika satu katapun dari seorang gadis muda memaksa gunung Greenfin melepaskannya dengan patuh, sepertinya mereka takut pada keluarga Hua. Penatua Greenfin tidak boleh dipermalukan seperti itu. Hua Chenglu jelas menolak menyerah. Dia dengan paksa tinggal di gunung bersama Yu Zijian. Setelah tinggal di sini beberapa saat, dia mulai merasa gelisah juga. Dia tidak mampu lagi bersikap dewasa lagi. Dia melepaskan sikap nakal dan keras kepala dari seorang wanita muda dari klan besar. Nona Hua, jangan berpikir kamu bisa berkata seperti ini hanya karena kamu adalah anggota keluarga Hua. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut memberimu pelajaran? Wajah mu Zichong memerah saat dia mengangkat tangannya. Hua Chenglu mengangkat kepalanya. Ayo, beri aku pelajaran jika kamu memiliki kemampuan. Kamu pengecut jika tidak. Mu Zichong sangat marah, tapi tangannya melayang di udara. Dia benar-benar takut untuk menyerang. Begitu dia menyerang, hal itu akan menyebabkan konflik antara gunung Greenfin dan keluarga Hua. Bahkan dia tidak mampu memikul tanggung jawab ini. Yu Zijian berdiri di antara mereka berdua dengan tergesa-gesa. Berhentilah berdebat. Mu Zichong menggunakan ini sebagai alasan untuk mundur. Dia menurunkan tangannya dengan kejam. Jika bukan karena perlindungan Zijian, aku pasti akan memberikan pelajaran kepada gadis bodoh sepertimu. Kepada siapa kamu ingin memberi pelajaran? Sebuah suara terdengar dari luar. Saudara laki-laki. Hua Chenglu melompat dari kursi. Mu Zichong berbalik dengan tergesa-gesa dan melihat seorang pria yang sangat tampan duduk di dahan ramping dan hijau, bergoyang tertiup angin. Rambutnya yang panjang dan berwarna hitam menutupi bahunya saat dia tersenyum seperti bunga persik. Jika bukan karena Jakun yang ada di tenggorokannya, dia mungkin akan disalahartikan sebagai kecantikan yang luar biasa. Mendengar bagaimana Hua Chenglu memanggilnya, sebuah nama tiba-tiba terlintas di kepala Mu Zichong, Hua Sengsan. Ada banyak jenius yang tak terhitung jumlahnya di 1.500 km prefektur Clear River, tapi orang ini adalah yang terbaik dari yang terbaik, seorang keajaiban sejati. Dia tidak hanya berasal dari klan terkenal, tapi dia juga tampan. Dia adalah satu-satunya komandan Scarlet Wolf di seluruh komando Rui yang tidak berada di yayasan pendirian. Ini bukan karena hubungannya dengan keluarga Hua atau perekrutan komandan White Hawk. Sebaliknya, itu karena dia telah mencapai lapisan ke-10 sebelum usia 20 tahun. Semua orang percaya bahwa dia akan segera menjadi penggarap yayasan pendirian termuda di prefektur Clear River. Meskipun dia telah terjebak di lapisan ke-10 selama bertahun-tahun, yang membuat reputasinya sebagai seorang jenius sedikit meredup, dia masih merupakan eksistensi yang mempesona bagi praktisi ki-biasa. Dia dikenal sebagai pendirian yayasan terbesar di bawah, di prefektur Clear River. Mu Zichong segera membungku. Saya tidak tahu komandan Hua akan datang, jadi saya gagal menyambut Anda. Apalagi keluarga Hua, identitas Hua Sengzan sebagai komandan Serigalam Merah saja sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati setiap praktisi ki. Di mata sekte dan penggarap ini, penjaga Hawk Wolf bukanlah utusan saleh yang menjunjung hukum dan hukum. Sebaliknya, mereka adalah elang dan anjing kekaisaran yang mengarang kejahatan dan menghukum mereka dengan berat. Hua Chenglu berlari ke bawah pohon dan menghentakkan kakinya. Kenapa kamu baru datang sekarang? Zijian dan aku telah diintimidasi sampai mati di sini. Mu Zichong tersenyum datar. Aku hanya bercanda dengan adikmu. Kalau begitu aku akan bercanda denganmu juga. Wajah Hua Sengzan merosot, dan dia mengangkat tangannya. Dia memegang otoritas besar di prefektur Clear River. Siapa yang tahu berapa banyak praktisi ki yang telah dia bunuh dan interogasi di masa lalu. Meskipun biasanya dia tidak tampak menakjubkan, begitu wajahnya menjadi dingin, ketegasannya sepertinya membawa pemandangan musim semi ke akhir musim gugur. Mu Zichong terhuyum mundur beberapa langkah dan tersandung kursi, jatuh ke pantatnya. Dia mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya seperti seorang wanita dan berteriak, tidak. Tapi tidak terjadi apa-apa setelahnya. Mu Zichong menurunkan tangannya, hanya untuk melihat Hua Sengzan duduk di sana dengan senyuman di wajahnya. Baru saja, sikapnya tampak seperti ilusi. Hua Chenglu mencibir, dasar pengecut. Kakaku sudah mengatakan itu hanya lelucon. Wajah Mu Zichong memerah. Dia merasa terhina sekaligus takut. Sebelumnya, dia benar-benar kewalahan dengan sikap Hua Sengzan. Bukan saja dia tidak mampu melawan, tapi dia bahkan kehilangan keberanian untuk melarikan diri. Yang bisa dia lakukan hanyalah berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, membiarkan dirinya dibantai. Jika Hua Sengzan menyerang saat itu, membunuhnya tidak ada bedanya dengan membunuh orang biasa. Bahkan sebelum dia menggunakan satu gerakan pun, dia sudah menderita kekalahan telak. Kakak seniormu, Yu Zijian ingin membantunya berdiri, tetapi Mu Zichong sendiri sudah melompat. Dia berkata, saya akan melaporkan hal ini kepada guru. Dia bergegas keluar pintu. Hua Chenglu berseru, mengapa kamu tidak turun ke sini? Hua Sengzan tidak berdaya. Dia turun dari pohon dengan lembut dan tersenyum pada Yu Zijian. Nona Yu, sudah lama tidak bertemu. Yu Zijian segera menundukkan kepalanya. Kakak Hua, kenapa kamu datang? Hua Senglu berkata dengan puas, jelas aku menyuruhnya datang. Namun, Hua Sengzan berkata pada saat yang sama, saya datang untuk urusan bisnis. Keduanya saling bertukar pandang. Hua Chenglu mencubit hidungnya dengan marah. Jadi itu bukan untukku. Hua Sengzan menghela nafas. Tentu saja ini untukmu. Sudah ku bilang jangan datang ke Gunung Greenfin terburu-buru dan tunggu sampai aku menanganinya. Sekarang malah menjadi sulit. Pikiran orang-orang sangatlah rumit. Jika dia datang sekarang, tetua tanaman anggur hijau mungkin akan merasa seolah-olah keluarga Hua berusaha menindasnya melalui pengaruh mereka. Jika bukan karena aku, Zijian pasti sudah terpaksa bergabung dengan Gunung Greenfin. Cukup adil. Karena Komandan Hua telah memberkati kami dengan kehadiranmu, kenapa kamu tidak naik Gunung untuk ngobrol? Izinkan aku melakukan tugasku sebagai Tuan Rumah. 240. Ikut denganku. Hua Chenglu mengambil Hua Chenglu dan terbang keluar dari kanopi seperti burung, terbang menuju puncak Gunung. Zijian, tunggu aku. Hua Chenglu berbalik dan berseru, tapi yang dilihatnya hanyalah hamparan tanaman hijau. Dia sudah melakukan perjalanan sangat jauh dari halaman. Suaranya tertinggal, dahan dan dedaunan bergetar. Yu Zijian menghela nafas dengan lembut. Jika bukan karena bantuan dari orang-orang baik ini, siapa yang tahu situasi seperti apa yang akan dia hadapi. Terlepas dari hasilnya, dia berterima kasih kepada mereka dari lubuk hatinya. Jika manusia tidak memiliki perasaan hangat ini, apa gunanya hidup di dunia ini? Namun, jika seseorang dirugikan karena dia, dia benar-benar tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Niu Juxia, sebaiknya kamu baik-baik saja. Saat mereka melaju melewati angin kencang, angin bersiul melewati telinga mereka. Hua Chenglu bertanya, Saudaraku, apa misimu di sini? Ini sebuah rahasia. Hua Sengzan tersenyum, tapi alisnya agak serius. Jelas sekali, dia tidak bisa menyembunyikan hal ini dari adik perempuannya, Hua Chenglu. Dia cemberut dengan tidak senang, tapi dia tidak bertanya lebih jauh. Dia bertanya-tanya, selain wanita itu, apa yang bisa membuat kakak laki-lakinya yang maha kuasa ini sakit kepala? Apakah ini ada hubungannya dengan upacara pengumpulan ramuan di tiga gunung? Hua Sengzan tidak menjawab. Tiba-tiba, dia terbang ke udara dan mengabaikan seluruh gunung Greenfin. Yang dilihat Hua Chenglu hanyalah alun-alun di depan ola yang diukir dengan gambar sembilan istana dan delapan trigram. Asap mengepul dari sembilan kuali perunggu berkaki tiga. Menatap kekejauhan, pegunungan tampak kabur, memberikan kesan seperti dunia lain. Gunung Greenfin bisa dianggap sebagai tanah terberkati yang langka. Dia melihat Greenfin Elder berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menunggu di depan ola. Banyak murid dari tiga gunung berkumpul di alun-alun. Mendengar keributan itu, mereka bergegas mendaki gunung. Mengangkat kepala, mereka melihat seorang pria tampan dan seorang gadis terbang menaiki gunung bersama angin. Mereka seperti burung bango putih yang terbang di atas pegunungan, tanpa sedikitpun bahaya. Praktisiki tingkat rendah tidak merasakan apapun, tetapi semakin tinggi tingkat Praktisiki, semakin serius ekspresi mereka. Perasaan menyatu dengan dunia ini hanya dialami oleh para penggarap Yayasan Pendirian. Benar saja, dia memenuhi reputasinya sebagai yang terhebat di bawah Yayasan Pendirian. Hua Sengzan dan Hua Chenglu mendarat dengan lembut di tangga. Hua Sengzan menangkupkan tinjunya dan berkata, Junior Hua Sengzan menyapa penatua Aivi. Tidak peduli seberapa baik latar belakang keluarga seseorang, atau betapa berbakatnya seseorang, ini adalah rasa hormat dasar yang harus dimiliki seorang pejuangki terhadap seorang penggarap Yayasan. Di jalur kultivasi, yang kuat dihormati. Penatua Greenfin mengelus jenggotnya sambil tersenyum dan membalas setengah membungkuk. Komandan, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku bisa saja datang ke kaki gunung untuk menerimamu. Kalau begitu, sepertinya aku memanfaatkan senioritasku dan memperlakukan tamu terhormat dengan enteng. Namun, diam-diam ia menyalahkan Hua Sengzan karena tidak memberi hormat terlebih dahulu ke gunung tersebut, langsung melewati formasi Namun, dia benar-benar kagum dengan kemampuannya melewati formasi tanpa mengeluarkan suara. Hua Sengzan berkata, karena aku mengkhawatirkan adik perempuanku, aku panik. Mohon maafkan aku, senior. Xiao Mei telah mengganggumu di gunung selama berhari-hari. Aku khawatir perkataan dan tindakanku tidak pantas. Terima kasih senior murah hati dan tidak berdebat dengan saya. Cheng Lu, cepat berterima kasih pada senior. Terima kasih, senior Greenfin. Hua Cheng Lu membungkuk dengan agak enggan. Hua Sengzan menepuk kepala Hua Cheng Lu dengan lembut dan berkata tanpa daya, adik perempuanku masih muda dan cuek, dan dia selalu dimanja. Tidak ada yang bisa kulakukan terhadapnya, jadi kuharap senior tidak tersinggung. Adik perempuanmu naif dan lugu, jadi mengapa aku harus tersinggung? Tetua tanaman anggur hijau tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia agak tidak senang, dia tidak boleh merendahkan diri menjadi seorang gadis kecil, atau dia akan terlihat terlalu picik. Hua Sengzan menyelesaikan konflik masa lalu dalam beberapa kata. Dia tersenyum dan menggenggam tangannya. Saya masih memiliki beberapa urusan resmi yang harus diselesaikan, jadi saya ingin bertemu dengan Master Sekte dari Tiga Gunung. Ini bukan tempat untuk berbicara, jadi ayo masuk. Saat ini, dia bukan lagi kakak laki-laki yang meminta maaf atas adik perempuannya, juga bukan lagi seorang junior yang menghormati seniornya. Sebaliknya, dia adalah komandan pengawal Hawku Wolf, yang mewakili martabat hukum. Dia secara alami memperlakukannya setara, bahkan mengambil alih dan mengendalikan situasi. Penatua Greenfin mau tidak mau menjadi tegas. Dia mengangkat tangannya, silakan, dia hanya bisa menghela nafas dalam hati. Anak ini anggun dan tenang dalam menangani masalah. Dia sebenarnya jauh lebih baik dari semua muridnya. Dia layak mendapat tanggung jawab besar. Jika murid seperti dia dapat mewarisi warisan tersebut, apakah Gunung Greenfin tidak akan makmur? Hua Sengzan menyuruh Hua Chenglu menunggu di luar. Ketika Penatua Tanaman Anggur Hijau memasuki aula dan hendak masuk, dia tiba-tiba berbalik dan melihat melewati setiap wajah di alun-alun. Setelah itu, dia menjadi sedikit kecewa. Dia mengejek dirinya sendiri di dalam hati, jika orang itu bisa muncul di sini dengan mudah, maka aku tidak akan mengalami banyak masalah. Seperti yang diharapkan, Penatua Burung Pegar Emas dan Penatua Makam Kesepian sudah duduk di aula. Saat mereka melihat Hua Sengzan masuk, mereka berdiri sedikit sebelum duduk kembali. Mata mereka dipenuhi dengan kewaspadaan. Mereka ingin menjaga martabat mereka sebagai ketua sekte, tapi mereka juga tidak ingin menyinggung penjaga Hawkowulf. Hua Sengzan sepertinya sudah terbiasa dengan perlakuan ini. Dia hanya mengatupkan tangannya dan tidak bertingkah seperti Junior. Perintah apa yang Anda miliki untuk kami, Komandan? Penatua Greenfin memecat semua muridnya. Hanya mereka berempat yang tersisa di aula besar. Suara mereka bergema di seluruh aula, dan pilar-pilar berwarna merah terang tampak memanjang hingga ke dalam kegelapan. Tampaknya sangat sepi. Hua Sengzan merenung sambil mondar-mandir. Dia sepertinya sedang mengatur kata-katanya, tapi dia juga sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, dia berhenti dan berkata, saya datang untuk memperingatkan kalian bertiga. Seseorang akan datang untuk mengambil alih tiga gunung. Kalian bertiga harus bersiap. Apa? Penatua tanaman anggur hijau terkejut. Kau es, tetua burung pegar emas langsung melompat berdiri. Dia berada dalam suasana hati yang sangat buruk beberapa hari terakhir ini, sehingga kata-kata vulgar keluar dari mulutnya. Dia hanya berhasil menghentikan dirinya di tengah jalan. Oh! Elder Lonegrave memutar matanya. Banyak ekspresi segera muncul di wajahnya yang seperti mayat. Penatua Greenfin menurunkan matanya. Jangan khawatir, komandan, aliansi kita di tiga gunung telah ada selama beberapa generasi. Ini adalah fondasi seribu tahun, jadi bagaimana bisa diambil alih dengan mudah. Penatua burung pegar emas melambaikan tangannya dengan kasar. Dengan kita bertiga bekerja sama, siapa yang harus kita takuti? Jangan bilang kalau komandan Gu dari White Hawk tertarik pada yayasan kita. Itu benar, kata tetua kuburan kesepian. Keyakinan mereka bukan tanpa alasan. Gritzia telah berdiri selama beberapa ribu tahun, dan situasi di sembilan provinsi berjalan damai. Bahkan tidak banyak konflik antar sekte. Meskipun ada beberapa arus bawah, ketiga penggarap yayasan pendirian pada dasarnya bisa menangkisnya jika mereka bekerja sama. Para pembudidaya inti emas jelas bukan orang-orang yang dapat mereka lawan, tetapi semua pembudidaya inti emas berasal dari klan dan bisnis besar, jadi mengapa mereka tertarik pada tiga gunung. Dan, penjaga Hawk Wolf tidak pernah ikut campur dalam konflik antar sekte. Mereka lebih suka mengipasi api, jadi mengapa mereka berbaik hati memberi tahu mereka. Hua Sengzan sengaja terdiam beberapa saat, memberikan mereka bertiga cukup waktu untuk merespon. Baru setelah itu dia berkata, orang ini berasal dari Istana Koleksi Pedang. Ketiga lelaki tua yang gelisah itu sepertinya dicekik oleh tangan tak kasat mata pada saat bersamaan. Mereka tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berkata apa-apa. Istana Koleksi Pedang adalah sekte besar yang terkenal di seluruh Provinsi Hijau. Dikatakan bahwa hanya mereka yang telah mencapai yayasan pendirian yang berhak menjadi murid batin. Bagi semua sekte kecil dan menengah di Provinsi Hijau, ini adalah nama yang tidak terkalahkan. Setelah beberapa saat, Penatua Burung Pegar Emas adalah orang pertama yang kembali sadar. Dia berteriak, kamu bohong. Istana Koleksi Pedang adalah sekte yang saleh, jadi mengapa mereka menyerang sekte lain dengan begitu mudah? Apa yang kita punya yang patut mereka perhatikan? Penatua Greenfin tersenyum pahit. Jika Anda tidak bercanda, komandan, kita bisa bersiap untuk mengubah kesetiaan kita. Bagaimana kita bisa melawan Istana Koleksi Pedang? Wajah Lone Grave Elder menjadi gelap. Tubuhnya sudah tegang, membuatnya semakin tampak seperti mayat. Hua Sengzan berkata, bukan menyerang, tapi kontrol dan perekrutan. Sebenarnya kalian bertiga tidak perlu terlalu khawatir. Saya telah menerima informasi akurat bahwa orang yang datang hanyalah murid dalam Istana Koleksi Pedang. Dia baru saja mengalami kesengsaraan surgawi. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan gunung untuk berlatih. Selama kalian bertiga mengalahkannya, jelas tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ketiga lelaki tua itu saling memandang. Seorang murid dari Istana Koleksi Pedang sebenarnya datang untuk menangani mereka. Ini benar-benar memalukan, tapi mereka tidak bisa marah, karena ini adalah Istana Koleksi Pedang. Faktanya, mereka bahkan merasa sedikit lega. Jika dia hanyalah seorang penggarap yayasan pendirian awal, apakah mereka masih harus khawatir tidak bisa menghadapinya dalam budidaya mereka? Hua Sengzan menggelengkan kepalanya ke dalam. Pengetahuan orang-orang dari sekte masih sebatas cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut pada akhirnya. Mustahil bagi mereka untuk menganalisis segala sesuatunya sejelas dan sedetel penjaga Hawku Wolf. Hua Chenglu duduk di depan Aula sambil memeluk lututnya. Tidak peduli siapa yang mencoba berbicara dengannya, dia akan berkata dengan kejam, marah. Saat dia bosan menunggu, Hua Sengzan muncul dari Aula. Master sekte dari tiga gunung secara pribadi datang menemuinya. Perlakuan sopan seperti ini mengejutkan semua murid di alun-alun. Mata para kultifator perempuan bahkan berbinar. Jika mereka ingin memilih pasangan, kebetulan mereka membutuhkan pria seperti dia. Jadi di masa lalu, mungkin Hua Sengzan akan tersenyum kepada mereka dan menyebarkan reputasinya sebagai playboy yang suka pilih-pilih. Tapi saat ini, dia sedang tidak mood untuk melakukan itu. Dia masih khawatir, jadi dia berkata dengan tegas, saya akan berada di kota di bawah gunung. Jika dia muncul, kirim seseorang untuk menghubungi saya. Saat itu, kalian bertiga pasti harus bekerja sama melawannya, atau ketiga gunung itu akan berada dalam bahaya. Dia dengan jelas mengatakan bahwa jika mereka bertarung satu per satu, mereka tidak akan mampu mengalahkan murid istana koleksi pedang. Jika penatua burung pegar emas mendengarnya secara normal, dia pasti akan mengumpat dengan keras, tetapi saat ini, dia tampak sangat berhati-hati. Dia mengangguk. Setelah mendengarkan analisa Hua Sengzan, mereka tidak lagi berani meremehkannya sama sekali. Dibandingkan dengan harga diri mereka, fondasi ketiga gunung itu lebih penting. Istana koleksi pedang sangat mengesankan, tetapi semua orang memahami prinsip menjadi kepala ayam daripada ekor sapi. Hanya, apa, yang, diinginkan istana koleksi pedang? Siapa yang tahu sudah berapa tahun sejak Elder Lonegrave berbicara begitu banyak? Dia tergagap saat berbicara. Ini juga merupakan pertanyaan yang paling ingin ditanyakan oleh penatua tanaman anggur hijau dan penatua burung pegar emas. Apa yang mereka miliki yang dapat menarik perhatian sekte besar yang jaraknya ribuan kilometer? Hua Sengzan ragu-ragu, mengenai apa yang dia inginkan, aku tidak bisa mengatakannya. Namun, apapun permintaannya, kamu tidak boleh menyetujuinya, atau dunia akan dalam bahaya. Ketiga tetua itu saling memandang. Meskipun mereka masing-masing menguasai suatu wilayah, mereka masih memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kemampuan mereka sendiri. Sekalipun ketiga gunung itu bekerja sama, mereka mungkin tidak akan mampu mempengaruhi dunia sama sekali. Itu agak terlalu mengkhawatirkan, jadi mereka ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Hua Sengzan mengatupkan tangannya dan berjalan menuruni tangga, terbang bersama Hua Chenglu. Mereka terbang di atas lautan pepohonan dan bahkan terbang di atas tempat tinggal para murid luar. Hua Chenglu buru-buru bertanya, Hua Sengzan berkata, jangan khawatir. Setelah aku selesai dengan urusanku, aku pasti akan membawamu kembali ke kota Clear River. Dia tidak terburu-buru untuk menanyakannya kepada tetua tanaman anggur hijau. Dia hanya akan bertanya ketika dia merasa percaya diri, dan ketika dia bertanya, mereka pasti tidak akan menolaknya. Tentu saja, akan lebih baik jika dia tidak perlu bertanya. Jika dia berhasil, Penatua Greenfin mungkin akan berterima kasih atas peringatannya. Dia tidak perlu mengatakan apapun, dan dia hanya akan mengirim Yu Zijian turun gunung. Dia tidak perlu terburu-buru. Hua Chenglu berkata, tetapi upacara pengumpulan ramuan sudah dekat. Siapa yang tahu betapa berbahayanya bagi Zijian untuk pergi ke bawah tanah bersama mereka? Hua Sengzan berkata, tidak bisakah kamu melihat bahwa sudah ada seseorang yang bersedia merawatnya. Tidak akan ada bahaya apapun. Ini sebenarnya hal yang baik. Tetapi, tidak ada tapi. Jika ada bahaya, tidak akan ada begitu banyak praktis Siki yang pergi ke bawah tanah. Tidak apa-apa selama mereka tidak masuk terlalu dalam. Kita sudah berada di Gunung Greenfin begitu lama, jadi bagaimana kita bisa pergi tanpa mendapat untung. Hua Sengzan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dalam hal bahaya, aku akan lebih mengkhawatirkan para Dasmon. Apa? Hua Chenglu bertanya dengan bingung. Tidak ada apa-apa. Tanaman hijau tersebar, dan angin serta salju bertiup. Di bawah Gunung Greenfin, kota ini sedang berada pada titik tersibuknya. Upacara pengumpulan ramuan sudah dekat, jadi hampir seribu praktisi kita lah berkumpul di sini. Mereka semua ingin melakukan persiapan di menit-menit terakhir. Ini adalah waktu tersibuk untuk perdagangan. Namun saat ini, keributan di luar pintu masuk utara kota telah meredah. Sebuah jalan lebar telah dibuka di jalan-jalan yang ramai, memungkinkan sekelompok praktis Siki untuk melewatinya. Orang yang memimpin adalah Hugen. Pakaian merahnya menarik perhatian, sementara jubah hitam komandan di belakangnya berkibar tertiup angin. Mereka bermartabat dan muram. Mengapa penjaga Hawkwolf datang ke sini? Jangan bilang kalau mereka juga berpartisipasi dalam upacara pengumpulan ramuan. Tentu saja tidak. Belum pernah ada presiden seperti ini. Wajah Hugen begitu cekung hingga seperti akan meneteskan air. Dia berjalan ke sebuah penginapan dengan cepat, dan komandan di belakangnya juga masuk. Wajah mereka semua jelek. Pemilik penginapan naik untuk menerimanya dengan membungkuk. Tuan Wu, Anda akhirnya kembali. Silakan masuk. Saya bahkan sudah menyediakan kamar terbaik untuk Anda. Hugen berkata, tutup pintunya. Pemiliknya berkata, saya masih ada urusan yang harus diselesaikan. Tutup pintu. Suara Wugen menjadi lebih dalam. Pemiliknya segera menutup pintu. Wugen mengumpat keras-keras, kalian semua adalah sekumpulan sampah. Kalian bahkan tidak bisa menangkap orang yang terluka. Kalian semua terlihat mengesankan, tapi kalian tidak berguna. Bagaimana aku bisa melaporkannya kembali? Pintu di lantai atas perlahan terbuka sedikit. Melihat sekelompok pengawal Hawkwolf di bawah, dia segera menutup pintu dengan rapat. Fang En Sang berkata, kakak senior, tanah rumit. Gua-gua itu saling bersilangan. Tidak ada yang bisa kita lakukan jika kita tidak dapat menemukannya. Komandan lainnya mengangguk setuju. Gua Kiyur Wiliu bukan sekadar terowongan pendek dan rahasia. Sebaliknya, itu terhubung langsung ke gua-gua bawah tanah. Mereka mengikuti jejak dan mengikutinya sepanjang jalan. Pada akhirnya, mereka kehilangan jejak di sungai bawah tanah. Ketika mereka menemukan jejaknya lagi, mereka dibawa ke sarang Dasmon. Mereka membutuhkan banyak upaya untuk melarikan diri, dan mereka berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Meskipun mereka memerintah wilayah yang berbeda, ada beberapa penjahat yang melarikan diri ke dalam daftar hitam. Mereka tidak dapat menangkapnya. Wu Gen kebetulan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Dia berteriak pada Fang En Sang, apakah kamu belum mempelajari teknik pelacakan dari seratus aliran pemikiran? Apakah kamu? Hmm. Fang En Sang menunduk. Saya memiliki. Mengapa kita tidak dapat menemukannya jika kita menemukannya? Hah. Fang En Sang berbisik, apakah kamu tidak mempelajarinya juga, kakak? Semua komandan mengerucutkan bibir, tapi tidak ada yang berani tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Wu Gen langsung tampak seperti dia akan meledak. Kian Rong Zi segera menarik Fang En Sang ke samping dan menasihati, jangan marah, tuan. Kami akhirnya menghancurkan masyarakat pencari kebenaran, cabang dari kultus teratai putih jahat. Setelah Kiyu Ruiliu menderita, dia pasti menang. Aku sudah lama tidak muncul. Bahkan komandan Gu pun tidak bisa menemukan ibu teratai putih. Kemarahan Wu Gen sedikit meredah setelah dinasihati oleh seorang wanita cantik yang bahkan membandingkannya dengan Gu Yan Ying. Dia menatap Fang En Sang dengan kejam. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, suara malas terdengar dari atas. Hei, tidak baik membicarakan atasanmu secara pribadi. Wu Gen tiba-tiba berbalik. Siapa ini? Beraninya kamu menguping kami. Beraninya kamu, Komandan Hua. Hua Sengzan bersandar dipagar di lantai dua dan tersenyum. Tuan Wu, amarahmu meningkat. Siapa yang berani? Wajah Wu Gen menjadi pahit. Akulah yang pemberani. Oke. Kenapa kamu ada di sini? Hua Sengzan berkata, saya baru saja kehilangan seorang penjahat. Anda tidak perlu seperti ini. Jaring keadilan sangat luas dan menyeluruh, jadi mengapa Anda khawatir tidak mempunyai peluang di masa depan? Seperti yang dikatakan Rongsi, bos Gu juga tidak membunuh ibu teratai putih. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Kian Rongsi. Saya hanya berbicara sembarangan. Mohon maafkan saya, Komandan. Saya tidak menyangka Anda masih mengingat nama saya. Kian Rongsi membungkuk dengan sopan. Dia tidak mencoba mempermainkannya sama sekali. Meskipun mereka baru bertemu sekali, Komandan Hua ini telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam padanya. Dia menyimpulkan bahwa dia sulit digunakan. Dia secara pribadi percaya kecantikan dan seni personanya sama sekali tidak sebanding dengan lawan Master Sekte, dan bahkan Master Sekte tampaknya tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya. Terlebih lagi, pada titik ini, mengambil inisiatif untuk memeluknya hanya akan membuatnya meremehkannya. Hua Sengzan tersenyum. Selama itu nama yang cantik, aku akan mengingatnya. Oh iya, apakah kamu sudah menemukan orang bernama Li Qingxian yang bergabung dengan penjaga Hao Kowalf bersamamu? Qian Rongzi berkata, Komandan, meskipun Li Qingxian dan saya bergabung dengan penjaga Hao Kowalf pada saat yang sama, kami tidak akrab satu sama lain. Saya sudah lama tidak mendengar kabar darinya, jadi dia mungkin sudah mati di bawah tanah. Benar-benar, aku merasa kita mungkin bisa bertemu dengannya lagi. Hua Sengzan melambaikan tangannya dan dengan santai melemparkan gulungan lukisan. Itu terbentang di udara, menggambarkan seorang pria berpakaian hijau. Teknik senimannya luar biasa, pria itu tampak sangat muda, usianya tidak lebih dari 20 tahun, tetapi wajahnya penuh kesedihan. Tubuhnya yang kurus menopang jubah hijaunya yang longgar, dan bahkan ada sedikit tanda kekurusan di tulangnya. Ini misi barumu, identifikasi orang ini. Begitu dia muncul di sekitar gunung Greenfin, segera hubungi aku. Ingat, kamu tidak boleh menyentuhnya apapun yang terjadi. Dengan Wugen memimpin, para penjaga Hao Kowalf menjawab dengan lantang, ya, tuan. DENTANG Yu Zijian mondar-mandir di halaman sendirian. Tiba-tiba, pedang di pinggangnya bergetar lembut. Dia berhenti karena terkejut dan menghunus pedangnya. Bilahnya yang sebening musim gugur mencerminkan wajahnya yang bingung. Dia melihat pedang itu lagi dan lagi, tapi dia bingung. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyarungkannya. DENTANG Dia melompat ketakutan dan mundur selangkah. Dia menghunus pedangnya lagi dan melihatnya lagi dan lagi. Terima kasih telah menonton!